Keyboard Immortal Season 34, Rahasia di kedua sisi Zuan menghela nafas lega Saya kira orang lain yang tidak beruntung mendapat hukuman yang pendek Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Mirror Merach ini benar-benar bisa diandalkan Kemudian lagi, mengapa sosok itu terlihat sedikit familiar? Begitu sosok itu mulai berlari, teriakan melengking terdengar Tutup cangkir teh menembus atap Itu sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa melihatnya Hampir seketika, tutupnya mengenai sosok berpakaian hitam itu Ah! Dengan teriakan, siluet hitam itu jatuh dari atap dan terbang ke udara Zuan memulai Suara orang ini terdengar familiar Begitu pula peti yang mengesankan itu, yang tidak mungkin disembunyikan oleh peralatan siluman Semua ini memperjelas bahwa ini adalah orang yang dekat dengannya Suara serak dan suram itu berbicara lagi Dabao, aku akan menyerahkan masalah ini padamu Ya, ayah angkat harus istirahat Putramu pasti akan menangkap pembunuh itu untuk ditangani ayah Ini kemungkinan besar adalah Wei Dabao, dari klan Wei dari kota Brightmoon Langkah kaki cepat mengikuti dengan cepat pernyataan ini Zuan melepaskan dirinya dari dinding dan menjauh dengan hati-hati Orang yang gelap dan misterius itu pasti memiliki tingkat kultivasi yang menakutkan Dia bisa sangat melukai seseorang dari jauh hanya dengan tutup cangkir teh Jika dia sedikit lebih serius, penyusup itu pasti sudah mati Hanya ketika dia benar-benar meninggalkan area itu, dia akhirnya melepaskan napas yang dia pegang Dia bergegas ke arah tertentu Sesosok terlatih-tatih menuju Taman Batu Dia berhasil melewati para penjaga dengan susah payah, tapi dia sudah mencapai batasnya Serangan misterius itu hampir menghancurkan energi vitalnya Meskipun dia selamat, dia masih terluka parah Kalau terus begini, dia mungkin tidak akan berhasil Saat itu, seseorang tiba-tiba meraih tangannya Ngeri, dia baru saja akan membalas, ketika dia melihat wajah yang tidak pernah dia duga Ikuti aku, kata Zuan Dia bertopeng, tapi mata yang familiar dan dada besar itu masih melepaskannya Siapa lagi selain Big Man Man? 1. Dia tidak punya waktu untuk bertanya mengapa dia ada di sini, karena sudah ada penjaga di dekatnya Dia berlari, menariknya ke belakang Begitu Pei Mian Man mengenalinya, dia berhenti melawan, dan melarikan diri bersamanya ke malam yang gelap Zuan tidak akrab dengan warisan klan Wei Dia merasakan ada penjaga di mana-mana, dan tuan dari klan Wei secara pribadi sedang mencari penyusup itu Dia tidak punya pilihan selain membawa Pei Mian Man kembali ke kamarnya Segera setelah itu, pintu kamar dibanting hingga terbuka Sekelompok orang menyerbu langsung, senjata terhunus Yang memimpin adalah seorang pria parubaya, yang memiliki kemiripan yang kuat dengan Wei Hongde Dia kemungkinan besar adalah master klan Wei, Wei Dabao Saudara Wei, apa yang terjadi? Zuan telah menelanjangi dan melompat kembali ke dalam bak mandi Dia menatap Wei Hongde, ekspresi, heran, di wajahnya Wei Hongde berkata dengan nada meminta maaf Maaf, saudara Zhu, tapi ada penyusup di perkebunan ini Kami datang ke sini karena kami khawatir penyusup ini datang untuk mengganggu saudara Zhu Petik 2 Siapa yang begitu berani sampai menimbulkan masalah di Wei Isted? Zuan mencibir di dalam Mereka jelas curiga bahwa si pembunuh ada di sini Kalau tidak mereka tidak akan langsung menerobos masuk Kami tidak tahu persis, tapi kami yakin penyusup itu adalah seorang wanita Kata Wei Hongde Pada saat yang sama, dia mulai memperkenalkan diri Ini ayahku Ayah, ini Zuan Dia melihat adik laki-lakiku pulang malam ini Petik 2 Wei Dabao mengangguk Tuan muda klancu memang berbakat Aku menyapa paman, kata Zuan cepat Namun, saya khawatir saya tidak dalam kondisi yang tepat untuk menyapa dengan benar Permintaan maaf saya Wei Hongde buru-buru berkata Kamu tidak perlu berdiri Dia benar-benar tidak ingin melihat pemandangan dari penjara bawah tanah itu lagi Sial Aku memikirkannya lagi Wei Dabao berjalan ke Zuan Kamu terlalu sopan Dia berkata Su kecil klan kami telah berada di bawah asuhanmu di akademi Kamilah yang belum menemukan kesempatan untuk berterima kasih Petik 2 Saat dia mengatakan ini Matanya melihat sekeliling ruangan Dengan jelas mencari sesuatu Akhirnya Dia tiba di depan bak mandi dan melihat ke dalam Hal terakhir yang diharapkannya untuk dilihat adalah sejumlah besar kelopak yang mengapum di permukaan air Dia tidak bisa melihat ke dalam sama sekali Namun ini tidak mengganggunya Dia diam-diam mengirim kikebak mandi Ketika dia tidak mendeteksi siapapun di dalam Dia menganggup dalam hati Baiklah, kamu harus istirahat Kami masih harus terus mencari pembunuhnya Petik 2 Zuan melambaikan tangannya sambil tersenyum Seolah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi Kalau begitu aku tidak akan melihat semua orang keluar Kontingen klan Wei pergi Dengan bijaksana menutup pintu saat mereka keluar Ketika mereka pergi Wei Hongde bertanya Ayah, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Wei Dabao menggelengkan kepalanya Tidak ada orang lain di dalam Saya mungkin hanya berpikir berlebihan Petik 2 Pembunuh itu memang perempuan Tidak mungkin dia ada hubungannya dengan dia Wei Hongde menggemas setuju Kami akan terus mencari di tempat lain Saya menolak untuk percaya bahwa Seorang wanita pembunuh yang terluka bisa lari sejauh itu Wei Dabao mendengus Dia melanjutkan pencariannya Bawahannya mengikuti di belakangnya Ketika dia yakin mereka telah pergi Zuan dengan cepat mengangkat Pei Myanmar dari bak mandi Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya Melihat dia masih setengah sadar Dia mulai menekan dada Batuk-batuk Pei Myanmar batuk beberapa suap air Dan akhirnya dia kembali ke akal sehatnya Zuan tersenyum Jika kamu masih belum bangun Aku harus memberimu mulut ke mulut Pei Myanmar menatapnya dengan lemah Kenapa kamu selalu harus bersikap tidak senonoh? Dia bersandar di tepi bak mandi Bagaimana caramu membodohi mereka sekarang? Dengan tingkat kultifasi Master Clan Wei Seharusnya tidak mungkin dia tidak bisa melihat menembus air Petik 2 Zuan tertawa keras Siapa tahu Mungkin dia melihat seberapa besar otot dada saya Dan menderita pukulan mental yang hebat Dan pikirannya menjadi sangat khawatir Sehingga dia tidak dapat melakukan pengamatan yang cermat Dia sebenarnya menggunakan penguasaan blue malert atas air Untuk menutup auranya Namun, hal seperti itu terlalu sulit untuk dijelaskan Pei Myanmar berbalik dan melihat tubuh telanjangnya Pipinya merona merah jambu Bantu aku keluar dari sini Oh baiklah, mereka tidak bisa tinggal di bak mandi selamanya Karena dia selalu berendam di air Seluruh tubuh Pei Myanmar basah kuyuk Dan pakaiannya menempel di tubuhnya Memamerkan sosoknya Zuan mendukungnya berdiri Perasaan hangat dan lembut dari tubuhnya Membuatnya seketika mengeras Pei Myanmar tanpa sadar melihat ke bawah Dia diberi ketakutan dalam hidupnya Dan jantungnya berdebar kencang Apakah laki-laki semuanya? Semuanya Zuan memiliki kesopanan untuk merasa malu Maaf tentang itu Itu tidak sengaja Pei Myanmar tidak menjawab Dia merangkak keluar dari bak mandi dengan wajah merah Butuh beberapa waktu baginya untuk mengatasi rasa malunya Momo ngomong Kenapa kamu juga ada di sini? Saya membawa Weisu kembali ke rumah Tapi dia muntah di seluruh pakaian saya Saya memutuskan untuk mandi dan mengganti pakaian saya di sini Saat itu, hari sudah gelap Ketika saya mendengar bahwa klan sedang berburu pembunuh Saya pergi untuk melihat-lihat karena penasaran Aku tidak pernah menyangka kalau itu kamu Zuan berkata, sedikit menutupi kebenaran Sepertinya nasib kita terikat satu sama lain Pei Myanmar menghela nafas Jika bukan karena Anda Saya mungkin sudah dimakamkan di sini Zuan tertawa Inilah artinya dipersatukan oleh takdir Pei Myanmar bersandar ke pilar dan memberinya tatapan kesal Apakah Cuyang tahu bahwa Anda menggoda saya seperti ini di belakang punggungnya? Zuan tertawa Kamu jelas-jelas orang yang lebih dulu menggodaku Pei Myanmar mendengus Lalu mengapa aku merasa seolah-olah akulah yang jatuh ke dalam jebakanmu? Pada awalnya, dia yakin bahwa pesona dan kahliannya dalam merayu akan membuat menjatuhkan menantu laki-laki yang direkrut menjadi tugas yang mudah Dia pikir dia akan membuatnya makan dari telapak tangannya tanpa usaha sama sekali Siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi orang yang merasa seperti sedang dipermainkan? Zuan menopangnya ke posisi duduk Jadi, apa yang membawamu ke tanah klan Wei? Saya sedang mencari sesuatu, kata Pei Myanmar Zuan kaget Apakah mereka berdua mengejar hal yang sama? Apa yang kamu cari? Dia bertanya dengan cepat Balasan Pei Myanmar juga langsung Aku tidak memberitahumu Zuan menjadi murung Bukankah aku baru saja menyelamatkan hidupmu? Selain itu, kami adalah teman yang baik Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Petik 2 Pei Myanmar menatapnya Luka-lukanya membuat wajahnya sangat pucat Matanya yang selalu sulit dibaca tidak lagi tersenyum Kau juga tidak jujur padaku, kan? Bab 332 Pelarian yang Mustahil Pei Myanmar sangat cerdas Dan tidak mungkin dia percaya bahwa seseorang dari karakter Zuan akan repot-repot mengirim pulang teman yang mabuk Dan bahkan bersedia menginap Wajah Zuan menjadi kaku Saya sedang mencari sesuatu juga, akunya Pei Myanmar menyelidiki lebih lanjut Apa yang kamu cari? Zuan menggelengkan kepalanya sambil mengenakan pakaiannya Aku tidak bisa memberitahumu Ini melibatkan terlalu banyak hal lain Petik 2 Pei Myanmar mendengus Aku punya alasan sendiri untuk tidak memberitahumu juga Zuan terkekeh Kalau begitu, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan Mari kita bicara tentang beberapa hal yang lebih bahagia Misalnya, mengapa anda tidak melepas pakaian anda Petik 2 Pei Myanmar ketakutan Dia segera mundur beberapa langkah Apa yang sedang anda coba lakukan? Zuan berkata, jangan salah paham, bukan itu yang saya maksud Seluruh tubuhmu basah kuyuk, dan kamu juga terluka Anda akan mudah jatuh sakit jika anda terus mengenakan pakaian itu Petik 2 Itu masalah yang mudah diperbaiki Pei Myanmar baru saja akan memanggil api hitamnya Untuk menguapkan air dari pakaiannya Syukurlah, dia ingat bahwa menggunakan kekuatan elemen di sini Mungkin membuat khawatir penjaga klan Wei Selain itu, luka-lukanya sangat parah Dan bahkan mengeringkan pakaiannya dengan api hitam Kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan Kamu terkena serangan langsung sebelumnya Dan tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri sekarang Saya pikir lebih baik bagi anda untuk tetap di sini dan memulihkan diri Zuan membuka sisi selimutnya Kamu bisa langsung melompat ke tempat tidur setelah melepas semua pakaianmu Aku tidak akan mengintipmu Petik 2 Pei Myanmar mendengus Aku rasa kamu tidak punya nyali untuk melakukannya Anda tahu saya akan memberitahu Cuyang jika anda mencoba Sesuatu yang dikatakan Zuan menggelitik pikirannya Bagaimana anda tahu bahwa saya diserang? Zuan memaksakan senyum Saya juga ada di sana Bagaimana lagi saya bisa menyelamatkan anda secepat ini? Petik 2 Pei Myanmar kaget Kamu tidak ditemukan Zuan tersenyum Mungkin karena saya pria dengan integritas Pei Myanmar tidak tahu bagaimana dia bisa ditemukan Sementara seseorang dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah bisa tetap bersembunyi Mungkin dia hanya cukup tidak beruntung untuk mengambil peluru untuknya Orang di ruangan itu memiliki tingkat kultivasi yang terlalu menakutkan Bahkan serangan jarak jauh seperti itu hampir merenggut nyawaku di tempat Petik 2 Dia tidak pernah menderita luka yang begitu parah sejak dia memulai perjalanan kultivasinya Serangan itu praktis telah menghancurkan semua kinya sekaligus Itulah kenapa kamu harus cepat sembuh Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk mengeringkan pakaian anda Zuan tidak menyebutkan apapun tentang membantunya merawat luka-lukanya Dunia ini berbeda dari novel Wuxia yang dia baca sebelumnya Ki eksternal tidak dapat digunakan untuk mengobati luka seperti yang bisa dilakukan ki internal Dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan Tentu saja, jika mereka menjalin hubungan paling dekat melalui primordial origin sutra Dia bisa merawat luka-lukanya secara langsung Namun, tidak mungkin Pei Mian Man akan menganggapnya serius jika dia menyarankan ini Bagaimana anda akan mengeringkannya di sini? Jangan bilang kamu punya kemampuan elemen api Pei Mian Man menyelidiki dengan rasa ingin tahu Siapa bilang anda perlu mengendalikan api untuk mengeringkan pakaian? Zuan menanggapi dengan sikap sombong Pei Mian Man ragu-ragu beberapa saat sebelum berkata Baiklah, berbaliklah Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus memakai pakaian basah ini Tidak mungkin dia akan setuju jika pria lain menyarankan ini Tidak peduli seberapa basah pakaiannya Namun, karena itu adalah Zuan Dia masih mau mentolerirnya Keduanya memiliki hubungan aneh yang berfluktuasi antara persahabatan dan permusuhan Anehnya, dalam keadaan tertentu, mereka lebih bersedia untuk bergantung satu sama lain daripada orang lain Ketika Zuan berbalik, Pei Mian Man melepaskan pakaiannya yang basah kuyuk Memperlihatkan tubuhnya yang sempurna dan sempurna Sebaiknya kamu tidak melihat Jangan khawatir Jika saya benar-benar ingin melihat Maka saya akan melakukannya secara terbuka dan terhormat Mengapa saya harus mengintip? Zuan berkata tanpa daya Wajah Pei Mian Man memerah Pria ini selalu berbicara dengan cara yang nakal Tetapi dia jelas jauh lebih menarik daripada semua pria jujur lainnya yang pernah dia temui sebelumnya Dia bergoyang-goyang ke dalam selimut Lalu berkata, saya sudah selesai Zuan sekarang berbalik Melihat betapa eratnya dia membungkus selimut di sekeliling dirinya Dia tidak bisa menahan tawa Apakah kau benar-benar takut kalau aku mengintipmu? Pei Mian Man mendengus Apakah kamu belum cukup melihat? Kata-katanya membuat hati mereka sedikit bergetar Ekspresi Pei Mian Man menjadi agak tidak wajar Dia batuk beberapa kali dan berkata Berikan obat dari dalam pakaian ku Zuan mengambil sebotol obat restoratif dari pakaiannya dan menyerahkannya padanya Mungkin itu ide yang bagus baginya untuk menyiapkan sesuatu seperti ini juga Sayangnya, dia tidak memiliki satu botol fight di Broterspring Satu-satunya alternatif adalah mencoba mendapatkan beberapa dari Ji Deng Tu Namun, apa yang telah dia lakukan pada Ji Xiaosi masih segar di benaknya Tidak mungkin dia mendapatkan obat dari ayahnya jika dia mengetahuinya Faktanya, di kuliti hidup-hidup akan berkurang ringan Pei Mian Man mengulurkan tangan untuk mengambil botol Tetapi dengan cepat menarik tangannya kembali ke bawah selimut ketika dia ingat bahwa dia tidak mengenakan apa-apa sekarang Saya menemukan diri saya dalam situasi yang sedikit Tidak nyaman Bisakah, bisakah kau mengambil pil dan memberikannya padaku Pei Mian Man berkata dengan malu Zuan tertegun sejenak, tapi akalnya pulih dengan cepat Tidak masalah Dia mengambil pil Meskipun dia tidak bisa mengenali jenis obat ini Baunya saja membuat dia tahu bahwa ini adalah obat restoratif tingkat tinggi Dia mendukung Pei Mian Man dengan satu tangan sambil merasakannya dengan tangan lainnya Pei Mian Man sedikit menundukkan kepalanya dan menelan pil itu Saat bibirnya menyentuh tangannya dan dia merasakan kehangatan lidahnya Jantung Zuan berdebar kencang Matanya tidak bisa membantu tetapi melihat lebih jauh ke bawah Gerakan Pei Mian Man secara tidak sengaja telah memperlihatkan sejumlah besar kulit putih yang lembut Apakah Anda ingin saya menariknya sedikit lagi agar Anda dapat melihat dengan lebih baik? Zuan langsung menjawab Saya tidak akan pernah menolak tawaran seperti itu Jika Anda mau Tarik pantatku Pei Mian Man tidak menyangka orang ini benar-benar berkulit tebal Dia segera menarik selimutnya dan menendangnya pergi Kesal Keringkan pakaian ku untukku Jika pakaian ku tidak kering Aku akan pergi dengan bajumu Huff Petik 2 Tentu Tentu Zuan tertawa Dia duduk di sudut untuk menyortir pakaian basahnya Melirik ke arahnya dari waktu ke waktu Meski hanya kepalanya yang terekspos Dia tetap harus mengakui bahwa wanita ini cantik Dia selalu melihat sisi genit dan anggunnya Sisi alami dan menyegarkan yang dia tunjukkan hari ini benar-benar berbeda Seolah dia bisa merasakan tatapan pria itu padanya Pipinya semakin merah Namun, dia tidak mengatakan apapun Begitu saja, beberapa jam berlalu Pei Mian Man menghela nafas dan perlahan membuka matanya Zuan bertanya Jadi, apakah lukamu sudah sembuh? Petik 2 Pei Mian Man memutar matanya Aku berharap secepat itu Saya hanya bisa menstabilkan sementara kondisi saya dan memulihkan kebebasan bergerak Ngomong-ngomong Bagaimana pakaian saya? Petik 2 Mereka sudah selesai Zuan membawakannya satu set pakaian yang terlipat rapi Hah? Saya melihat Anda menutupi mereka di lapisan es sekarang Bagaimana Anda bisa mengeringkannya begitu cepat? Pei Mian Man sangat bingung Ini disebut sublimasi Anda tidak mengerti fisika Jadi saya juga tidak bisa menjelaskannya kepada Anda Saat ini, yang terpenting adalah mengeluarkanmu dari sini Kata Zuan Akan lebih sulit baginya untuk pergi begitu langit cerah Selain itu, jika dia mencoba pergi Tidak akan ada orang yang membantunya melarikan diri Sayangnya dia tidak datang dengan kereta Jika dia punya, dia bisa membawanya keluar bersamanya Kamu harus memakai pakaianmu dulu Zuan berkata sambil melihat keluar jendela Dia melihat cahaya obor yang menyala terang menghiasi halaman perkebunan Jelas penjaga klan Wei masih memburu penyusup itu Keamanan sangat ketat Bab 333 meneruskannya Pergi sekarang akan sangat sulit Suara Pei Mian Man datang tepat di samping telinganya Zuan melompat ketakutan Kamu berpakaian secepat itu Senyum Pei Mian Man meneteskan pesona Aku bisa melepasnya lebih cepat Apakah kamu ingin melihat? Zuan terdiam sejenak Aku akan pulang untuk memberitahu istriku bahwa kamu mencoba merayuku Pei Mian Man menyandarkan siku di bahunya Dia berkata sambil tersenyum Silakan dan keluarkan aku, kalau begitu Mari kita lihat siapa yang dipercaya cuyan, aku atau kamu? Petik 2 Zuan merasa sedikit jengkel karenanya Dia masih memberi reputasinya sendiri nilai B yang solid Namun, orang lain pasti akan memilih untuk mempercayai Pei Mian Man Jika Anda ingin menelanjangi, silakan saja Zuan menjawab, menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun Pei Mian Man mendengus dan menjauhkan lengannya Saya hanya ingin menguji Anda demi cuyan Pah, hanya lain Petik 2 Zuan melihat penampilannya yang cantik dan manis Ini benar-benar iblis kecil yang merepotkan Tidak, tunggu, iblis besar Keduanya bercanda sedikit lagi sebelum mengembalikan perhatian mereka ke masalah utama yang dihadapi Ekspresi khawatir muncul di wajah Pei Mian Man ketika dia melihat banyak sekali sosok yang bergerak di luar Saya mungkin bisa keluar jika saya tidak terluka, tapi sekarang Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, artinya cukup jelas Peluangnya untuk lolos sangat tipis Jika mereka akhirnya menarik perhatian ahli misterius itu Itu akan menjadi akhir baginya Zuan merenung sejenak sebelum berkata Saya punya cara untuk membantu Anda menarik perhatian semua orang Anda harus memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur Petik 2 Pei Mian Man terkejut dengan sarannya Dia buru-buru menggelengkan kepalanya Tidak, cuyan tidak akan pernah memaafkan saya jika sesuatu terjadi pada Anda Petik 2 Zuan berkata sambil tersenyum Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri Aku tidak akan berada dalam bahaya Petik 2 Nada suaranya yang percaya diri menghilangkan keraguan Pei Mian Man Lagipula orang ini penuh dengan tipuan aneh Berhati-hatilah, katanya Zuan mengangguk Dia pergi dengan tenang melalui jendela dan menuju ke kolam yang dia ingat lewat sebelumnya Begitu dia cukup dekat, dia memanggil Blumaler Airnya melonjak kuat, menciptakan gelombang setinggi beberapa puluh meter Gangguan besar segera membuat khawatir semua orang di klan Wei Semua penjaga yang melakukan pencarian di dekatnya bergegas ke arah ancaman baru ini Uas, Zuan pergi Namun, dia bahkan belum mengambil setengah langkah sebelum tubuhnya tiba-tiba membeku Seorang tetua yang keriput terbang ke arahnya Gelombang ki yang mengerikan mengalir darinya langsung mengidentifikasi dia sebagai orang yang telah melukai Pei Mian Man Sial, bagaimana saya bisa seberuntung itu? Saat pihak lain memperhatikannya, Zuan langsung berkeringat dingin Tetua itu mengerutkan kening Saat dia hendak bergerak, Wei Dabao bergegas dan dengan cepat berkata kepadanya Ayah, itu adalah tamu di perkebunan kami Dia adalah Tuan Muda Klancu, Zuan Petik 2 Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata tetua itu berbinar Kamu adalah Zuan itu Zuan memberi hormat kepada yang lebih tua Jantung Zuan berdebar-debar Pihak lain sepertinya pernah mendengar namanya sebelumnya Itu mungkin bukan kabar baik Berada di benak seorang ahli yang menakutkan sudah cukup untuk membuat siapapun tidak nyaman Tidak buruk, tidak buruk Tetua itu memberinya ucapan biasa, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi Tuan Muda, mengapa Anda ada di sini? Wei Dabao bertanya pada Zuan Zuan bereaksi dengan cepat, segera mencari alasan Saya tidak bisa tidur, jadi saya keluar untuk jalan-jalan Siapa yang tahu bahwa tiba-tiba akan ada gangguan yang begitu besar? Saya datang ke sini untuk melihat apa yang sedang terjadi Petik 2 Dia jelas baru saja datang dari kolam Namun kata-katanya menyiratkan bahwa dia sedang menuju ke kolam Namun, berkat kemampuan aktingnya, tidak ada yang melihat perbedaan kecil ini Wei Dabao tersenyum malu-malu Perkebunan ini agak berantakan hari ini Maaf jika kami mengganggu istirahatmu Petik 2 Paman terlalu sopan Apa yang terjadi di perkebunan ini? Zuan bertanya dengan bingung Ada hama kecil masuk Bukan masalah besar, kata Wei Dabao Tuan Muda, silakan kembali ke kamar Anda dan istirahat Kalau begitu, aku akan menyerahkan kalian semua untuk itu Zuan membungkuk hormat dan kembali ke kamarnya Wei Dabao memperhatikan sosoknya yang pergi Ayah angkat, apakah menurutmu dialah yang memulai gangguan itu? Dia bertanya Tetua itu menggelengkan kepalanya Dia melihat ke arah kolam dan berkata Gangguan adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh pembudidaya elemen air peringkat ke-6 atau bahkan ke-7 Dia tidak memiliki tingkat kultivasi seperti itu Petik 2 Wei Dabao menghela napas lega Kudengar dia menunjukkan bakat luar biasa selama turnamen klan antara klan Chu dan Yuan Benarkah? Tetua itu tiba-tiba bertanya Wei Dabao terkejut Dia tidak menyangka ayah angkatnya ini begitu tertarik pada Zuan Namun, dia tetap menjawab Memang, dia benar-benar mengalahkan Yuan Wendong Yang berada di peringkat ke-5 Hasil itu mengejutkan semua orang Petik 2 Suara sesepuh menjadi tenang Peringkat ke-5 Tapi dari fluktuasi auranya Dia seharusnya belum mencapai peringkat ke-5 Petik 2 Benar, sepertinya teknik pedangnya Atau mungkin teknik gerakannya yang agak aneh Jawab Wei Dabao Teknik gerakan Senyum sesepuh mengambil aspek yang aneh Seolah-olah dia sudah tahu tentang ini Apakah kamu tahu siapa tuannya? Wei Dabao menggelengkan kepalanya Saya belum pernah mendengar dia memiliki guru Saya hanya tahu bahwa dia belajar beberapa hal dari Bright Moon Academy Petik 2 Mungkinkah di Bright Moon Academy Tetua itu bergumam pada dirinya sendiri Membalikkan informasi ini dalam pikirannya Ngomong-ngomong Kenapa ayah angkat sangat tertarik padanya Wei Dabao menyelidiki Cuma rasa ingin tahu Kata sesepuh acuh tak acuh Dengan itu Dia berbalik dan pergi Dia telah mengharapkan kehadiran penyusup lain sebelumnya Namun Karena ancaman telah lenyap Begitu pula minatnya pada urusan duniawi ini Keingintahuan yang menganggur Wei Dabao jelas tidak mempercayainya Namun Karena ayah angkatnya mengatakan demikian Dia tidak berani mempersoalkan hal itu Saat sudah cukup jauh Zuan akhirnya melepaskan nafas yang ditahannya Unggungnya benar-benar basah Reaksi Naluria saat menghadapi pakar yang begitu kuat Sai Aku masih terlalu lemah Kapan saya dapat berbicara dan bertindak sesuka saya Dan bertemu dengan siapapun yang ingin saya temui Ketika dia kembali ke kamarnya Kecantikan cantik itu sudah tidak terlihat dimanapun Namun Ada secarik kertas tertinggal di bawah selimut Dua kata tertulis di atasnya Terima kasih Ada juga bekas samar di bibirnya Dibuat dengan lipstik merah yang dipakainya Iblis rubah ini benar-benar tidak memberikan Satu kesempatan pun untuk menggodaku Zuan terkekeh Dia kelelahan karena berlarian sepanjang malam Dia berbaring di tempat tidurnya Dan dengan cepat memasuki dunia mimpi Dikelilingi oleh wangi cahaya dari seorang wanita cantik Keesokan paginya Tapi bertemu dengan seorang ahli yang menakutkan dan misterius Jadi aku tidak berani melangkah lebih jauh Seorang ahli Seberapa tinggi kultifasinya Old Mi bertanya dengan tergesa-gesa Zuan memberinya perbandingan kasar Banyak, banyak level di atas saya Old Mi terdiam beberapa saat Dia menekan amarahnya dan bertanya Seperti apa dia Suaranya sangat gelap Dia tampak kurus dan keriput Zuan memberinya gambaran kasar tentang penampilan sesepu itu Ekspresi Mitua menjadi sangat gelisah Dia segera meraih lengan Zuan Apakah kamu menunjukkan padanya teknik gerakanmu? Ya atau tidak? Lengan Zuan sakit karena cengkeraman jarinya yang seperti penjepit logam Saya tidak Aku memasuki perkebunan dengan dali melihat rumah Weisu Saya tidak perlu menggunakan teknik gerakan apapun Petik 2 Baru kemudian Mitua menghela nafas lega Baiklah, itu bagus Ingat? Anda sama sekali tidak boleh menunjukkan teknik gerakan ini di depan pria itu Dan Anda tidak boleh menyebutkan apapun tentang saya kepadanya Jika tidak, itu akan menjadi kematianmu Petik 2 Oke, Zuan mengangguk dengan cepat Tampaknya Mitua adalah orang yang dicari orang ini Apa sebenarnya yang dicari Mitua itu? Juga, bagaimana cerita dibalik Old Mi? Mengapa dia begitu takut pada orang itu? Mitua berpaling dari Zuan Matanya bersinar dengan sedikit keganasan Aku harus meneruskan rencanaku untuk memiliki orang ini Untung dua bahan terakhir yang saya butuhkan baru saja masuk Bab 334, sebelum dan sesudah Setelah Mitua pergi Zuan bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana dia akan menangani semua ini Tiba-tiba, aroma elegan tercium Dia berbalik dan melihat cucu yang berdiri di sana Ekspresi dingin di wajahnya Apa yang kamu lakukan di sini, istri tercinta? Ini adalah kejutan yang menyenangkan Sangat jarang dia datang mencarinya Cucu Yan terlalu cantik, hanya melihatnya sekali sehari sudah cukup Untuk menjauhkan suasana hatinya yang buruk Aku dengar kamu tidak pulang tadi malam Cucu Yan menyapu matanya Tatapannya mendarat di pakaiannya Dia sepertinya sedang mencari sesuatu Zuan mengangguk Wang Yuanlong mengundang saya keluar kemarin Wei Su minum terlalu banyak selama pesta Dan membutuhkan seseorang untuk mengirimnya pulang Ketika kami sampai di sana Dia muntah di sekujur tubuhku Jadi aku mandi di sana Pada saat saya selesai, itu sudah sangat larut Jadi saya bermalam di sana Petik 2 Oh, Cucu Yan tidak berkata apa-apa lagi Dan berbalik untuk pergi Anda telah berhasil menguasai Cucu Yan untuk 233 poin kemarahan Zuan benar-benar bingung Kenapa kamu marah padaku? Dia jarang mendapat poin rage darinya Bahkan ketika dia melakukannya Itu akan menjadi dua digit paling banyak Emosinya tampaknya semakin buruk akhir-akhir ini Untuk alasan apapun Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya Dia tertawa dan berkata Istri, apakah kamu menungguku sepanjang malam tadi malam? Tubuh Cucu Yan menjadi kaku Jejak merah menyebar di lehernya Namun, dia mengejek dan langsung menjawab Pui, kamu berharap Dia mempercepat langkahnya dan lari Senyuman Zuan semakin besar Tapi dengan cepat digantikan oleh cemberut Dia menyerah semalam dengan istrinya yang cantik Hanya karena misi bodoh mitua Oh pengorbanan yang telah dilakukan Setelah sarapan, Cheng Shuping mendesak Zuan untuk pergi ke akademi Ini adalah tanggung jawabnya sebagai rekan belajar Zuan sedang dalam suasana hati yang suram Harus bersekolah setiap hari benar-benar merepotkan Jumlah hal yang bisa dia pelajari dari akademi itu terbatas Lagipula, dia belum mempelajari teknik terbaiknya di akademi Apakah dia pergi atau tidak Tidak membuat banyak perbedaan baginya dalam hal pengetahuan Sayangnya, dia adalah seorang guru di akademi Tidak masalah jika seorang siswa membolos sesekali Tetapi seorang guru memiliki standar yang sangat berbeda Dia sudah menjauh dari akademi selama beberapa hari sebelumnya Jika bukan karena hubungannya dengan Jiang Luofo Dia sudah lama dicopot dari statusnya sebagai seorang guru Saya perlu menemukan kesempatan untuk bertanya Kepada kepala sekolah yang cantik itu Apakah saya dapat mempertahankan hak istimewa seorang guru Tanpa perlu memenuhi tanggung jawab seorang guru Pikiran Zuan terobsesi dengan masalah ini Sepertinya permintaan yang sangat masuk akal baginya Bagaimanapun, sebagian besar kemajuan dalam masyarakat Hanya terjadi karena orang malas Chu Huan Zhao sudah menunggu di pintu masuk perkebunan Dia menjadi marah saat melihatnya Kakak Ipar Bao, kamu pergi keluar dan bersenang-senang tanpa aku lagi Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Chu Huan Zhao selama 23 23 23 Zuan tertawa karena malu Saya diundang keluar untuk minum-minum Anda bahkan tidak bisa minum Bukankah ibumu dan adikmu akan membunuhku jika aku membawamu bersamaku? Petik 2 Tapi, kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun Chu Huan Zhao masih kesal Dia telah menunggunya dengan gembira setelah kelas pada hari sebelumnya Tetapi satu-satunya yang muncul adalah Cheng Shuping dengan wajah bodohnya Oke, oke, saya tidak akan melakukannya lagi Jawab Zuan segera Chu Huan Zhao menatapnya dengan ragu Apakah kamu sengaja meninggalkanku karena aku merusak hubunganmu dengan Ji Xiaosi? Zuan segera menutup mulutnya dengan tangan Dia melihat sekeliling, dan kemudian menghembuskan napas lega ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikan Pelankan suaramu Anda seorang wanita, jadi Anda perlu belajar berperilaku lebih anggun Anda tidak boleh bergosip begitu keras Petik 2. Chu Huan Zhao mendengus Ya, ya, aku tidak seanggun Ji Xiaosimu Anak ini benar-benar lucu Cara dia menggembungkan pipinya sangat membuatnya geli Dia tidak bisa membantu tetapi memberi mereka sejumput Chu Huan Zhao baru saja akan mengatakan sesuatu Tetapi jepitan tiba-tiba membuat semua udara keluar darinya Kritik kerasnya direduksi menjadi gumaman yang tak terbaca Chu Huan Zhao menepis tangannya dan memelototinya Kakak ipar yang bau Zuan menjadi depresi Anda bisa marah semau Anda Tapi di mana poin rage saya Sepertinya terlalu dekat dengannya juga bukan hal yang baik Haruskah saya membalikkan tubuhnya dan memukulnya untuk mendapatkan poin kemarahan Jiao Sanhe, Feng Daniu, Zhou Lujin dan para penjaga lainnya diam-diam berbisik di antara mereka sendiri Tuan muda selalu bersama dengan nona kedua Dan mereka juga selalu bersentuhan Ini tidak bagus, kan? Petik 2. Apa sih yang kamu tahu? Nona muda kedua kita sendiri tidak mengatakan apa-apa Jadi mengapa kamu marah-marah? Petik 2. Jelas karena saya tidak ingin dihukum oleh nyonya karena tidak turun tangan untuk melakukan sesuatu tentang ini Rasa dingin kolektif mengalir di punggung mereka ketika sosok Kin Wan Ru yang galak dan mengesankan muncul di benak mereka Cheng Shuping juga ikut campur He he, disinilah kalian semua salah Sejujurnya, aku merasa rindu kedua akan menjadi milik Tuan muda cepat atau lambat Jika itu terjadi, nyonya tidak akan bisa menyalahkan kami lagi Petik 2. Cahaya kebenaran tiba-tiba menyadarkan mereka Kamu sangat masuk akal Tuan muda benar-benar teladan bagi semua pria Aku benar-benar perlu mencari kesempatan untuk mencari bimbingan yang tepat darinya Aku bahkan tidak bisa menangani wanitaku di rumah Ketika mereka tiba di akademi, Chuan Zhao tiba-tiba berteriak karena terkejut Dia berlari ke arah guru disiplin yang ketat, Lude, yang berdiri di dekat pintu masuk Hah, apa yang terjadi dengan matamu, disiplin guru? Dia bertanya Lude, yang selalu menekankan pentingnya penampilan, sebenarnya memiliki mata yang hitam Seolah-olah seseorang telah memukulnya Namun, kultivasinya berada pada level tinggi Dan dia biasanya merupakan karakter yang galak Siapa yang berani memukul pria ini? Lude menutupi mata kirinya karena malu Aku tidak sengaja menabrak dinding saat bangun dari tempat tidur tadi malam Astaga, seberapa tangguh dinding itu bagi guru disiplin lu kita untuk berakhir seperti ini Suara mengejek melayang Bai Susu jelas senang dengan kemalangan Lude Apakah itu urusanmu? Tidak bisakah seorang pria tergelincir sesekali? Lude membalas Dia tidak pernah akur dengan Bai Susu Bai Susu tertawa mengejek Aku jelas mengkhawatirkan tubuhmu Guru disiplin saya yang terkasih Anda harus mengambil sesuatu untuk menyehatkan diri Anda sendiri Bukan hanya mata Anda sakit Tetapi bangun di tengah malam mungkin menandakan beberapa masalah ginjal Petik 2 Dia terkikik dan mondar-mandir setelah mengatakan ini Bagaimana mungkin Banci sepertimu berani mengatakan bahwa orang lain punya masalah ginjal Ui, Lude meludahi sosoknya yang pergi dengan jijik Ia menjadi semakin geram saat melihat para siswa berkerumun di sekitarnya Apa yang kalian semua lihat? Masuk ke dalam Dia tidak tahu dari mana orang gila yang menyerangnya malam sebelumnya itu berasal Kultivasi orang itu jelas jauh lebih tinggi darinya Namun dia tidak melakukan pukulan mematikan Tetapi bermain-main dengannya seperti kucing dengan tikus Seolah-olah orang itu mencoba mencari tahu keterampilan bela dirinya Jika dia belum terbiasa dengan karakter Bai Susu Dia akan berpikir bahwa orang itu telah mengirim seseorang untuk dengan sengaja mempermalukannya Chu Huan Zhao menjulurkan lidahnya pada master disiplin yang marah Lalu dengan cepat menyeret Chu Huan bersamanya ke akademi Mereka pergi ke ruang kelas masing-masing ketika mereka tiba di dalam Wei Su mengucapkan terima kasih kepada Chu Huan saat melihatnya Dia mabuk berat malam sebelumnya Dan dia bersyukur bahwa Chu Huan telah bersusah payah untuk mengirimnya pulang Chu Huan dengan jelas mengatakan kepadanya untuk tidak mengkhawatirkannya Dan mengambil kesempatan itu untuk bertanya secara tidak langsung kepada Wei Su Tentang ahli misterius di klannya Namun, meskipun Wei Su adalah seorang ahli gosip Dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang urusan keluarganya sendiri Karena tidak ingin membuat dirinya terlalu kentara Chu Huan berhenti menyelidiki Kelas berikutnya adalah kelas aritmatikanya Ini adalah kelas yang bahkan tidak diminati oleh siswa kelas Sky Namun, Xie Daoyun dan Zheng dan berinisiatif untuk menghadiri kelasnya Yang menarik banyak siswa laki-laki Chu Huan mencari kedua gadis itu setelah kelas Dan berkata dengan senyum pahit Nona-nona muda, tolong jangan menghadiri kelas ku lagi di masa depan Kenapa tidak? Xie Daoyun bertanya dengan bingung Ekspresi bingung Zheng dan mencerminkan ekspresinya sendiri Chu Huan menghela nafas Aku berencana untuk mengendur selama kelas ku Tapi kalian berdua membawa pasukan pengagum bersamamu Yang membuatku tidak punya pilihan selain mengajar dengan serius Ini melelahkan, Anda tahu Petik 2 Xie Daoyun dan Zheng dan sama-sama terdiam sesaat Sebelum Xie Daoyun tertawa terbahak-bahak Kamu benar-benar terlalu berbeda dari orang biasa Tapi tentu saja, bagaimana mungkin ada orang biasa yang begitu tampan? Chu Huan menjawab Xie Daoyun memiliki ekspresi kosong di wajahnya Jelas, dia tidak bisa mengikuti langkahnya Zheng dan meraih tangannya dan berbalik untuk pergi Ada yang salah dengan kepala orang itu, katanya pelan Sebaiknya kita tidak membiarkan dia menyesatkan kita Apakah begitu? Tapi menurutku ada sesuatu yang istimewa tentang dia Xie Daoyun tersenyum Pertama, lagu yang luar biasa itu Kemudian muncul keterampilan sastra yang luar biasa yang dia tunjukkan malam sebelumnya Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihatnya lagi Tetapi untuk beberapa alasan, dia melambai ke arahnya Dia melompat ketakutan dan segera berbalik Jantungnya berdebar kencang Zheng dan memutar matanya dan membisikkan sesuatu padanya Xie Daoyun mengangguk Kalau begitu, aku akan menyerahkanmu padanya Aku akan kembali ke kelas Petik 2 Zheng dan berpura-pura pergi ke kamar mandi Ketika sosok Xie Daoyun menghilang di sudut Dia langsung mengubah arah dan kembali ke Zuan Zuan memasang ekspresi canggung di wajahnya Saya ingin tahu apa yang dibutuhkan siswa ini dari saya Dia bertanya Ekspresi Zheng dan tertutup Guru, saya memiliki pertanyaan tentang sesuatu di kelas yang tidak saya mengerti Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Petik 2 Para siswa di dekatnya menghela nafas kagum Nona Zheng benar-benar rajin belajar Tidak heran dia adalah individu yang luar biasa Klan Zheng memiliki banyak urusan bisnis Jadi tidak aneh baginya untuk memiliki minat pada aritmatika Keduanya mengobrol sambil berjalan Untuk semua penampilan, itu tampak persis seperti seorang guru yang mengajar murid yang patuh Ketika mereka berdua mencapai persimpangan jalan Mereka diam-diam berbelok ke sudut yang jauh Tanpa menahan diri, Zheng dan terjun ke pelukannya dan mulai menciumnya dengan panik Tak satupun dari mereka memperhatikan lelaki tua itu berdiri di bawah naungan pohon di kejauhan Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya Tuan muda klancu benar-benar Dia mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat menemukan kata sifat yang cocok Dia tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti itu Dan bahkan mendapati dirinya merasa sedikit jijik karenanya Dia menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah yang berbeda, lebih jauh ke akademi Siapa yang harus saya uji selanjutnya? Dia bergumam pada dirinya sendiri Bab 335, Tuan muda itu tangguh Jika Zuan melihatnya, dia akan langsung mengenalinya sebagai ahli misterius dari klan Wei Setelah mendengar bahwa Zuan sepertinya telah mempelajari beberapa hal dari akademi Dia memutuskan untuk mampir dan melihat-lihat Orang pertama yang menderita kemurkaannya secara alami adalah Lude Namun, setelah berdebat dengannya selama hampir setengah hari Dia tidak melihat adanya hubungan antara pria ini dan yang dia cari Karena itu, dia mulai berburu untuk target berikutnya Segera, Bai Susu yang banci memasuki garis pandangnya Untuk beberapa alasan, dia selalu membenci orang aneh seperti ini yang tampil setengah pria, setengah wanita Dia diam-diam menuju ke arah Bai Susu Akademi memiliki banyak penjaga baik di tempat terbuka maupun di persembunyian Tetapi dia melewati mereka semua seolah-olah tidak ada orang di sana Zuan tidak tahu bahwa dia telah diincar Dia asyik dengan permainan yang dia mainkan dengan Zheng Dan Yang terutama terdiri dari melihat siapa yang bisa menahan napas lebih lama Setelah dimainkan beberapa saat, game ini tidak lagi cukup untuk memuaskan Zuan Dia meraih pahanya dan mengangkat seluruh tubuhnya, menekannya dengan kuat ke dinding Wajah Zheng Dan menjadi sangat merah Seseorang mungkin lewat dan melihat kita Katanya panik Meskipun area ini agak terpencil, itu masih menjadi bagian dari akademi Mereka tidak dapat memastikan bahwa tidak ada siswa yang akan lewat Kalau begitu, mengapa kita tidak berjudi? Zuan berbisik di telinganya Hati Zheng Dan bergetar Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan lemah Kamu harus cepat Ketika Zheng Dan kembali ke ruang kelas, si Edaoyun menatapnya dengan aneh Kenapa wajahmu sangat merah? Apakah Anda merasa tidak nyaman dimanapun? Petik 2 Zheng Dan menggelengkan kepalanya Saya baik-baik saja Bukan hanya dia tidak merasa tidak nyaman, dia merasakan hal yang sebaliknya Ada sisi yang sangat berani dan berani dalam dirinya yang bersembunyi di balik bagian luarnya yang pendiam dan anggun Namun, apa yang baru saja terjadi pasti terlalu berisiko Jantungnya berdebar-debar sepanjang kejadian itu Jika ada yang lewat dan melihat mereka, reputasinya akan hancur total Namun entah bagaimana, semakin dia stres, semakin dia terstimulasi, dan semakin sensitif tubuhnya Dia tidak bisa lagi mempertahankan postur rajin belajarnya, dan berbaring di meja dengan cara yang memikat Saat ini, dia merasa sangat malas sehingga dia bahkan tidak ingin mengangkat satu jaripun Sejumlah besar siswa laki-laki memperhatikan bahwa tingkah lakunya tampak sangat berbeda Mereka terus-menerus menyelinap menatapnya, menelan dengan suara Itu sejauh yang mereka lakukan Mereka tahu bahwa tunangannya adalah komandan pasukan patroli sungai dan putra gubernur Jadi tidak ada dari mereka yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat, karena takut memprovokasi klansang Zeng dan bertemu Zuan lagi di malam hari, ketika kelas berakhir Namun, kali ini, dia hanya memberinya senyuman tipis dan mengangguk sebagai salam Bagi semua orang, ini tampak seperti pertukaran biasa Bagaimanapun, Zeng dan sopan kepada semua orang Zuan benar-benar harus menghargai wanita ini karena menjadi aktris yang luar biasa Bagaimana seseorang bisa berperilaku satu cara di depan umum, dan kemudian bertindak sangat berbeda ketika tidak ada orang lain yang melihat Apa yang kamu pikirkan, kakak Ipar? Mengapa senyummu begitu aneh? Chu Huan Zhao berlari ke arahnya dengan penuh semangat Ketika dia melihatnya menunggunya di sini, dia benar-benar berseri-seri Apakah saya tersenyum? Zuan mengusap pipinya sendiri Huff, Anda tersenyum seolah-olah sesuatu yang sangat baik telah terjadi Chu Huan Zhao tiba-tiba memberikan sedikit kejutan Mengapa Anda mengganti pakaian Anda? Oh, aku baru saja mengotori mereka, jadi aku harus mengganti set yang berbeda Jawab Zuan Tidak mungkin dia bisa membiarkan dirinya ceroboh lagi Chu Chu Yan akan selalu bisa memperhatikan bahkan sedikit parfum pada dirinya Bagaimana dia bisa terus melakukan kesalahan yang sama Oh, Chu Huan Zhao tidak punya alasan untuk meragukannya Zuan memperhatikan Ji Xiaosi tidak terlalu jauh Gadis ini benar-benar sangat imut Tak heran jika Ji Dentu menyayanginya seperti orang gila Aku mungkin tidak lebih baik dari dia jika aku punya anak perempuan semanis ini Hai, Xiaosi Zuan Melambai ke arahnya Akan lebih baik jika dia bisa membeli obat melalui dia Cedera Pei Myanmar pada malam sebelumnya telah mengingatkannya bahwa dia tidak dapat mengandalkan lotre kemarahannya untuk mendapatkan item pemulihan Dia harus menyimpan beberapa obat restoratif padanya Dan tentu saja, di kota Bright Moon, tidak ada obat klan lain yang bisa dibandingkan dengan klan Ji Namun, Ji Xiaosi melompat seperti kelinci yang terkejut saat mendengar suaranya Dia kabur dengan tergesa-gesa bahkan tanpa berbalik Zuan menatapnya, tidak bisa berkata-kata Huan Zhao, apakah aku benar-benar terlihat seperti Dia jelas jengkel dengan reaksi ini Chu Huan Zhao menatapnya dari atas ke bawah, lalu menganggup dengan ganas Benar, kamu benar-benar terlihat seperti orang yang paling buruk Petik 2 Zuan hanya menatapnya Chu Huan Zhao mendengus Itu salahmu sendiri karena melihatnya saat dia tidak mengenakan pakaian Akan lebih aneh jika dia tidak menghindarimu Petik 2 Chu Huan Zhao sendiri hanya percaya bahwa itu hanya kebetulan setelah penjelasan yang panjang dan melelahkan darinya Namun, dia benar-benar tidak tahan dengan gagasan saudara iparnya yang berpelukan dengan Ji Xiaosi Terutama dengan yang terakhir telanjang saat dia dilahirkan Klannya sendiri telah bekerja keras untuk mengamankan dia Untuk meminta orang lain masuk dan merebutnya begitu saja, itu benar-benar keterlaluan Tolong pelan-pelan suaramu Zuan mendesis karena malu Dia berbalik dan meludahi pengikutnya dengan tatapan tajam Apakah ada di antara kalian yang mendengar sesuatu? Feng dan Yu dan penjaga lainnya sangat terkejut Tuan muda mereka benar-benar melihat Ji Xiaosi telanjang Namun, mereka segera menggelengkan kepala saat melihat ekspresinya yang mengancam Kami tidak mendengar apa-apa Kata mereka serempak Hanya suara mengjilat Cheng Shu Ping yang memiliki nada yang berbeda Tuan muda benar-benar tangguh, bahkan Ji Ji Ausan dan yang lainnya menutup mulutnya sebelum dia selesai berbicara Orang ini salah dengar Dia salah dengar Petik 2 Seseorang bahkan bisa terikat pada celana dalam jika memakainya cukup lama Mereka tidak tahan melihat orang ini mendapat masalah Huff, Chu Huan Zhao mendinginkan tatapan membunuhnya juga Dan menyaret Zuan bersamanya Ketika mereka kembali ke Chu Istet, Zuan melihat kereta yang sudah dikenalnya diparkir di luar Seorang pelayan berlari keluar dari gerbong saat mereka muncul Tuan muda Zhu, nona muda kami mengundang Anda untuk bertemu dengannya Siapa nona mudamu? Chu Huan Zhao memotong di depan Zuan dengan waspada Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa semakin banyak wanita yang lari ke sisi saudara ipar saya? Pelayan itu tersenyum manis Tuan muda Zhu akan tahu saat dia tiba Merasakan ketidaksenangan Chu Huan Zhao Dia menambahkan, nona muda saya ada di sana Ini tidak akan lama Petik 2 Zuan menepuk kepala Chu Huan Zhao Little Huan Zhao, jangan khawatir Aku akan ke sana dan melihatnya Petik 2 Chu Huan Zhao mendengus marah Dia ingin ikut juga, tetapi pelayan itu menghentikannya Mengatakan bahwa undangan itu untuk Zuan saja Dia dipaksa untuk tinggal di belakang Mulutnya menjadi cemberut Aku tidak menunggumu Chu Huan Zhao berteriak protes Sebelum dia menginjak masuk Namun, tepat setelah dia melewati gerbang Dia tidak bisa menahan godaan lebih lama lagi Dia bersembunyi dalam bayang-bayang Dan memata-matai ke arah kereta Sepasang tangan lembut membuka pintu Saat Zhu Huan tiba di gerbong Ah Zhu, silakan masuk Zhu Huan tersenyum saat dia melihat wanita Yang sangat glamor di dalamnya Mengapa Honglei tidak datang untuk minum teh? Kiyu Honglei tersenyum Aku takut orang-orang di dalam tidak akan menyambutku Jadi aku memutuskan untuk tidak mempersulit semua orang Zhu Huan tersenyum canggung Dia masih ingat bagaimana ruang kerja telah berubah menjadi medan perang Terakhir kali dia diundang masuk Saat ini, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Tidak bisakah aku datang tanpa alasan? Sedikit kepahitan melintas di mata Kiyu Honglei Zhu Huan menghela nafas Kadang-kadang, bahkan dia tidak bisa mengetahui apa yang nyata dan apa yang tidak Kiyu Honglei menyerahkan satu set pakaian terlipat rapi Terima kasih telah meminjamkan pakaianmu padaku terakhir kali Aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengembalikannya padamu Petik 2 Haha, kamu benar-benar terlalu baik Tapi itu hanya satu set pakaian Anda tidak perlu melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini hanya untuk itu Bahkan ketika Zhu Huan mengatakan ini Dia bertanya-tanya apakah dia harus menemukan kesempatan untuk meminjamkan sesuatu yang lain padanya Jika mereka terus-menerus meminjamkan barang satu sama lain Bukankah hubungan mereka akan tumbuh lebih dekat secara alami Aku menemukan keong ini di pakaianmu juga Kiyu Honglei mengeluarkan keong yang sangat indah dari sampingnya Hal ini sepertinya cukup menarik Bolehkah saya memilikinya? Petik 2 Zhu Huan merasa malu Ini Jika ada yang lain, dia akan langsung memberikannya padanya Namun, ini adalah sesuatu yang dia pinjam dari Sang Liu Yu Dia sudah lama memilikinya tanpa mengembalikannya Bagaimana dia bisa berani memberikannya? Kiyu Honglei melemparkan keong ke tangannya sambil tersenyum Kamu mendapatkannya dari gadis lain, bukan? Jangan khawatir, saya hanya bercanda Petik 2 Zhu Huan menyimpannya karena malu Jika saya mendapat kesempatan Saya pasti akan memberikan Anda item musik lain di masa depan Kiyu Honglei tersenyum Aku akan mengingat kata-kata itu Suaranya tiba-tiba menjadi nada serius Ada masalah penting lain yang perlu saya bicarakan dengan Anda Bab 336 Penyergapan Zhu Huan terkejut dengan perubahan ekspresinya yang tiba-tiba Apa itu? Kiyu Honglei sedikit ragu-ragu sebelum berkata Ah Zhu, apakah kamu benar-benar berencana untuk menghabiskan seluruh hidupmu di Kelancu? Zhu Huan terkekeh Perutku tidak terlalu bagus Jadi aku mungkin harus makan nasi lembut seumur hidupku 1. Kiyu Honglei menghela nafas Tuan muda adalah orang yang sangat berbakat Mengapa Anda merendahkan diri seperti ini? Selain itu, bahkan jika Anda ingin bercanda Ada lebih banyak pilihan di luar sana daripada hanya Kelancu 2. Zhu Huan tidak bisa menahan tawa Lalu bisakah aku melenguh darimu? Perona pipi sempurna tersebar di pipi Kiyu Honglei Anda dipersilakan, kapan saja Zhu Huan menghela nafas Namun, saya khawatir saya adalah orang yang rakus Saya ingin membujuk semua orang jika saya bisa 2. Kiyu Honglei tertegun sejenak Lalu meratap Saya benar-benar tidak mengenal orang lain yang dapat membuat pikiran kotor seperti itu terdengar begitu lurus Zhu Huan berkata Ku rasa aku lebih tulus daripada orang munafik lainnya Kiyu Honglei tersenyum Baiklah, mari kita bicara tentang masalah utama yang ada Saya baru saja menerima berita bahwa Kelancu akan segera berakhir Sebagai seorang teman, saya ingin menyarankan Anda untuk meninggalkan kapal yang tenggelam ini 2. Pikiran Zhu Huan dipenuhi kecemasan Bisakah Anda menjelaskan lebih detail? Meskipun situasi Kelancu saat ini menantang, mereka masih pangkat seorang bangsawan yang tangguh Tentunya mereka bisa bertahan melewati krisis saat ini Selain itu, mereka bahkan memiliki pasukan swasta yang cukup besar Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana klan seperti ini bisa dimusnahkan Kiyu Honglei menggelengkan kepalanya Saya minta maaf, saya tidak bisa mengungkap sumber saya Aku datang ke sini hanya untuk memperingatkanmu karena persahabatan kita 2. Zhu Huan tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang misterius Dan Zhu Huan tidak ingin memaksanya tentang hal itu Meskipun saya penuh dengan masalah, salah satu masalah saya tidak menjual teman-teman saya Bagaimana saya bisa meninggalkan klan Cu jika menghadapi bencana? 2. Kiyu Honglei bingung Tapi aku pernah mendengar bahwa klan Cu tidak memperlakukanmu dengan baik Zhu Huan tersenyum Beberapa di sini tidak memperlakukan saya dengan baik Tetapi ada yang lain yang memperlakukan saya dengan baik Saya tidak bisa gagal memenuhi harapan mereka 2. Senyum hangat muncul di wajahnya ketika dia memikirkan Cu Huan Zhao dan Cu Cu Yan Kiyu Honglei terdiam untuk waktu yang lama Akhirnya, dia berkata Baik, saya mengerti Sepertinya aku tidak bisa berubah pikiran Jadi aku hanya bisa mendoakanmu dengan baik Petik 2 Zhu Huan berkata sambil tersenyum Apakah janjimu untuk menjadi selirku masih berlaku? Kiyu Honglei tercengang Kulit orang ini sangat tebal Namun, dia tidak merasa jijik padanya Sebaliknya, dia menjawab dengan samar Jika kamu masih sehat saat kita bertemu lagi Maka tentu saja itu akan tetap baik Kalau begitu Apakah kita akan menjadi teman atau musuh saat kita bertemu lagi? Zhu Huan diperiksa Setelah sedikit ragu Kiyu Honglei berkata Tentu saja kita akan berteman Zhu Huan menghela nafas lega Tidak apa-apa kalau begitu Anda tahu apa yang mereka katakan Orang baik mati lebih awal Sementara hidup selamanya Orang jahat sepertiku akan hidup Sampai aku bisa menjadikanmu istriku Petik 2 Kamu Meskipun suaranya mengandung sedikit ketidaksenangan Dia tidak benar-benar marah padanya Baiklah kalau begitu Saya menunggu pertemuan kita berikutnya Petik 2 Setelah keretanya pergi Zhu Huan berpikir keras Merenungkan informasi baru yang baru saja dia terima Dia sudah pergi Jadi kenapa kamu masih menatap ke arah itu? Chu Huan Zhao telah kembali ke sisinya Suaranya penuh ketidakpuasan Ayo kita cari kakak perempuanmu Kata Zhu Huan dengan nada serius Chu Huan Zhao tidak berani bercanda saat melihat ekspresi suramnya Dia dengan cepat mengikuti di belakangnya Cucu Yan mendengarkan semua yang dia katakan Pada akhirnya Dia masih meragukan informasi tersebut Bahaya Tapi klan Chu melakukannya dengan cukup baik sekarang Geng Paus telah dieliminasi Yang merupakan pukulan telak bagi perdagangan garam ilegal Yang memungkinkan klan Chu kami memulihkan sumber pendapatan ini Segalanya hanya akan membaik mulai sekarang Petik 2 Kita harus tetap berhati-hati Zhu Huan juga tidak ingin mengkhianati Qiyuhong Lei Bagaimanapun Dia berusaha keras untuk memperingatkannya Jadi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja Jangan khawatir Kami akan berhati-hati Senyum Cucu Yan benar-benar terlalu indah Chu Huan Zhao tidak bisa membantu tetapi memeluknya Kak, aku pikir kamu lebih banyak tersenyum akhir-akhir ini Betulkah Cucu Yan mengusap pipinya sendiri dan tanpa sadar menatap Zuan Mata mereka bertemu Dan dia tersipu Mitua sudah menunggunya ketika dia kembali ke kamarnya Karena panik Zuan dengan cepat berkata Aku akan mencari kasus itu saat aku pergi ke Wei Isted Mitua memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan Tidak perlu Untuk saat ini Anda tidak harus pergi ke Wei Isted Petik 2 Tidak perlu Zuan tercengang Apakah senior sudah menemukan apa yang kamu cari? Tidak Tapi aku sudah menemukan jalan masuk Mulai sekarang Aku akan mencarinya sendiri Kata Mitua Sambil menatap Zuan Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya Jika Anda punya jalan masuk Mengapa Anda repot-repot mengirim saya? Juga Kenapa ekspresi orang ini sangat aneh? Old Mi sepertinya memandangnya dengan cara predator memandang mangsanya Atau mungkin cara koki melihat bahan-bahannya Zuan menggigil Apakah orang ini kanibal? Mitua bangun untuk pergi Itu saja Saya hanya datang untuk memberitahu Anda agar tidak pergi ke Wei Isted lagi Dan juga untuk memastikan bahwa Anda menjaga keselamatan Anda sendiri Petik 2 Jaga keselamatan saya sendiri Zuan tertegun sejenak Orang ini bertingkah seperti iblis satu detik Dan kemudian menjadi baik dan perhatian pada detik berikutnya Dia benar-benar bingung Namun, dia sedang tidak mood untuk memikirkan hal ini sekarang Saat malam tiba, dia menuju ke Unvoy Chat Residence Sekarang dia memiliki mirror meraj Sangat mudah baginya untuk bergerak Dia tiba di luar kediaman dan mendorong jendela dengan lembut Ketika dia menemukan bahwa itu tidak terkunci Dia menjadi lebih bahagia Cucu Yan menatap dengan gugup ke arah itu Dia menghembuskan napas lega ketika dia mengkonfirmasi identitasnya Mengapa kamu di sini? Zuan tercengang Apa kamu belum tahu jawabannya? Anda bahkan meninggalkan jendela terbuka untuk saya Mengapa tetap berpura-pura ini? Namun, dia tahu bahwa Cucu Yan pemalu Jadi dia tidak memanggilnya Itu karena aku merindukanmu? Tentu saja Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya Dia menariknya ke pelukan erat Wajah Cucu Yan memerah saat tangan nakal membungkusnya Dia mengambil kunci dan memberikannya padanya Ambil kunci ini Ini akan memungkinkan Anda melewati batasan yang ditempatkan di sekitar Unvoy Chat Residence Petik 2 Zuan sangat gembira Istrinya yang pemalu akhirnya menerimanya Tapi aku merasa masuk melalui jendela lebih menarik Kata Zuan pelan di samping telinganya Cucu Yan merasa geli Dan menarik kepalanya menjauh Tapi aku tidak suka perasaan yang diberikannya padaku Rasanya kita melakukan sesuatu yang salah Membiarkan jendela terbuka juga membuatku merasa takut dan gelisah Bagaimana jika orang lain masuk? Petik 2 Zuan memahami alasannya dalam argumennya Ku rasa istriku masih lebih teliti dariku Datang dan cium suamimu Kamu sangat menyebalkan Cucu Yan terdengar tidak senang Tapi dia masih melingkarkan lengannya Tanpa sadar di sekitar pria yang memeluknya Cara Cucu Yan bertindak Zuan merasa seperti dia akan meledak Ketika dia bersama Zheng Dan Dia mencari kegembiraan Tapi sekarang dia bersama Cucu Yan Dia penuh kelembutan Dan gerakannya lebih halus dan lebih lembut Pantas saja semua istri lainnya cemburu Setelah mereka pergi sebentar Zuan tiba-tiba membeku Cucu Yan menatapnya dengan mata berkabut Dia berkata dengan suara lembut Tidak apa-apa Tapi kamu sibuk menangani masalah yang dihadapi klan Chu sekarang Ini akan menjadi buruk jika kamu Zuan jelas bukan seseorang yang ingin diikat oleh anak-anak Cucu Yan menggelengkan kepalanya Seluruh wajahnya memerah saat dia berkata Tidak apa-apa Saya bisa menggunakan kisah saya untuk memaksanya keluar Petik 2 Bagaimana Zuan masih bisa menahan diri Keesokan paginya Zuan dan Chu Huan Zhao memperhatikan bahwa Bai Susu juga memiliki mata hitam Tidak seperti Lude Kedua matanya bengkak Lude meraung bahagia Ya Dewa Bukankah ini Tuan Bai kita Mungkinkah Anda juga menabrak dinding di tengah malam Wow Kamu berhasil melakukan kedua mata sekaligus Petik 2 Dasar Lude Apakah karena kepahitan kau merencanakan balas dendam padaku Seluruh tubuh Bai Susu gemetar Tolong hentikan fitnah berbisa seperti itu Anda sendiri yang terlibat dalam kekacauan ini Mengapa Anda melibatkan saya Lude merasa sangat segar Semua kesuraman dari hari sebelumnya langsung lenyap tanpa jejak Dia dengan angkuk ke akademi Bersiul sepanjang jalan Setelah itu Setiap hari seorang guru baru muncul dengan cedera Semua orang di akademi terkejut Apakah akademi itu berhantu Jiang Luofu kembali ke kantornya pada malam hari Cahaya memudar dengan cepat Saat dia berjalan di sepanjang jalan Kakinya yang panjang dan indah bersinar dengan kilau yang mempesona Mungkin karena stokingnya Atau mungkin karena kilau alami kulitnya Tiba-tiba Dia berhenti dan mengerutkan kening Menurutku kamu penyebab kejadian aneh di akademi baru-baru ini Bab 337 Kakaipar terlihat sangat pucat Seperti yang diharapkan dari kepala sekolah Bright Moon Academy Saya pikir saya sudah cukup berhati-hati Namun saya masih ditemukan Sosok kurus dan keriput perlahan muncul dari balik pohon Dia mengenakan pakaian hitam Dan seluruh tubuhnya diikat erat Sampai ke kepalanya Hanya memperlihatkan kedua matanya Tidak mungkin untuk mengamati karakteristik fisiknya Jadi kumpulkan informasi lebih lanjut tentang dia Jiang Luofu menatapnya dengan dingin Kamu siapa? Mengapa Anda menargetkan guru akademi kami? Petik 2 Individu berpakaian hitam itu menghela nafas Saya pikir kepala sekolah adalah seseorang yang hebat Tapi sepertinya saya bodoh Anda sepenuhnya sadar bahwa saya tidak mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Namun Anda tetap menanyakannya Petik 2 Jiang Luofu mengangguk Kamu benar Pilihan kata yang buruk di pihak saya Petik 2 Dia membuka jepit rambutnya Rambut panjangnya tidak melingkar Mengalir di punggungnya seperti air terjun Pria berpakaian hitam itu tertegun Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap lawan jenis Dia harus mengakui bahwa wanita di hadapannya ini sangat cantik Dengan kakinya yang panjang dan aura kepercayaan diri yang dimilikinya Dia jelas merupakan kecantikan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh selir kekaisaran Jiang Luofu memanfaatkan momen gangguannya untuk membuatnya bergerak Jari-jari kakinya menepuk tanah dengan ringan Dan dia melesat ke depan seperti sambaran petir Dalam sekejap, jepit rambut gioknya mengarah ke mata individu berbaju hitam itu Bertahun-tahun telah berlalu sejak dia terakhir kali bertarung habis-habisan melawan-lawan Namun, tekanan yang diberikan individu ini terlalu besar Jadi dia tidak berani menahan diri Namun, dua inci dari wajah pria itu Jepit rambut gioknya berhenti Dua jari menggenggam jepit rambut giok di tempatnya Lawannya menjentikkan jarinya Gelombang kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke arahnya Jiang Luofu hampir kehilangan cengkramannya pada jepit rambut giok Namun, reaksinya juga cepat Dengan membalikkan pergelangan tangannya Jepit rambut giok itu berputar dengan cepat Kekuatan putaran memungkinkan jepit rambut terlepas dari jari-jari pria berpakaian hitam itu Memaksanya untuk melepaskannya Jiang Luofu menggunakan kesempatan ini untuk melakukan backflip Kaki indah yang Weisu terus-menerus ngiler sekarang menjadi senjata paling berbahaya Kakinya yang panjang naik seperti naga yang kuat Langsung mengirimkan beberapa lusin serangan ke berbagai vital pria berpakaian hitam ini Pria itu harus menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menangkis serangkaian pukulan yang menyilaukan ini Ketika dia akhirnya menemukan celah untuk membalas Jiang Luofu telah mundur untuk membuat jarak di antara mereka Dia menatapnya dengan waspada Kamu masih sangat muda, namun kamu sudah memiliki kultivasi yang kuat Itu benar-benar membuat seseorang kagum Untuk sesaat, pria berbaju hitam itu tampak seperti seorang senior yang mengagumi seorang junior Detik berikutnya, dia menyerang Gerakannya tidak cepat, setidaknya seperti itulah yang terlihat di permukaan Dia tampak seperti orang tua biasa Namun, rentetan bayangan mengikuti di belakangnya Jiang Luofu tahu bahwa ini adalah hasil dari orang tua yang begitu cepat Bahkan cahaya dan bayangan di sekitarnya menjadi terdistorsi Jepit rambut giyoknya melayang di udara di depannya Dengan sapuan tangannya, jepit rambut giyok terbelah menjadi sembilan jepit rambut dengan berbagai bentuk Dia mengetuk bagian belakang setiap jepit rambut Dan jepit rambut itu melesat ke arah pria berpakaian hitam itu seperti anak panah Setiap jepit rambut memiliki atribut yang berbeda Dan mereka memiliki jejak cahaya multiwarna saat terbang di udara dengan suara siulan melengking Mereka menikam pria berpakaian hitam itu seperti sembilan pedang terbang Menarik Pria berpakaian hitam terus-menerus menangkis jepit rambut yang masuk ini dengan jari-jarinya Membelokkan jepit rambut tampaknya tidak terlalu sulit baginya Tetapi hal itu memperlambat geraknya Jiang Luofu sama sekali tidak senang tentang ini Semakin dekat pria tua ini, semakin besar tekanan yang dia rasakan Mari kita akhiri permainan di sini Kecantikan berkaki panjang saya Di tengah kalimatnya, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbatuk-batuk Kulitnya memucat Dengan ketukan jari kakinya, dia melesat ke awan Menginjak udara tipis untuk menghilang ke dalam kegelapan Jiang Luofu baru saja akan mengeluarkan bel kecil Tapi dia menyimpannya lagi ketika dia melihat lawannya melarikan diri Dia melihat ke arah, dia menghilang Aku ingin tahu apakah dia peringkat sembilan atau peringkat master, katanya Muram Baik pembudidaya peringkat ke sembilan dan ke sepuluh bisa berjalan di udara Tetapi yang pertama tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama Pria itu sepertinya masih menahan diri Jadi sulit baginya untuk menilai tingkat kultifasinya yang tepat Pria berpakaian hitam itu dengan cepat meninggalkan Bright Moon Academy Dan melarikan diri ke tempat yang jauh, terbatuk-batuk dengan hebat Dia merobek topengnya dan menutupi mulutnya dengan sapu tangan Baru kemudian batuknya berhenti Melihat darah merah tua yang menodai sapu tangan Pria berpakaian hitam itu bergumam Hidupku sudah mendekati akhirnya Di mana kamu bersembunyi Jika Zuan ada di sana, dia pasti akan mengenalinya sebagai ahli misterius dari Wei Isted Dia juga akan menebak alasan di balik mata hitam yang dilakukan oleh para guru akademi baru-baru ini Orang tua ini jelas merasakan guru-guru itu keluar Ini kemudian akan membawanya pada kesimpulan bahwa lelaki tua ini mengejarnya Yang akan memicu lebih banyak peringatan di kepalanya Namun, dia tidak memiliki firasa tentang semua ini Hari-harinya dihabiskan dalam ketidaktahuan yang membahagiakan Pada siang hari, dia dan Zheng dan meninggalkan jejak di seluruh pelosok akademi Di malam hari, dia akan mengejar makna hidup dengan Cucu Yan di Unvoy Chat Residence Cucu Yan telah benar-benar kehilangan rasa malu dan reservasi awalnya Dan sekarang menyambutnya dengan tenang dan kooperatif Suatu hari setelah kelas berakhir, Cu Huan Zhao tiba-tiba memandang Zuan dengan saksama Dia bahkan berjalan beberapa lingkaran di sekelilingnya Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ada sesuatu di wajah saya? Zuan mengusap pipinya dengan bingung Cu Huan Zhao tidak bisa menahan diri lebih jauh Kakak Ipar, kamu terlihat sangat pucat dan pucat Zuan tidak bisa berkata-kata Cucu Yan dan Zheng dan sama-sama cantik luar biasa Tetapi bahkan tubuhnya, yang ditempa oleh sutra asal primordial Tidak dapat mengikuti jadwal ini hari demi hari Apakah terlalu banyak tugas sekolah? Anda adalah siswa sekaligus guru pada saat yang sama Mungkin Anda harus meminta kepala sekolah untuk memberi Anda kelas yang lebih sedikit Cu Huan Zhao jelas mengkhawatirkannya Zuan memerah karena malu Jangan khawatir, aku sudah mengendalikan semuanya Ayo temukan Ji Xiaosi dan ambilkan obat untukmu Aku akan mencarinya jika dia masih mengabaikanmu Kata Cu Huan Zhao Haha, tidak apa-apa Aku akan pergi ke tempat Tabib Ji sendiri Sebenarnya, saya akan pergi sekarang Pulanglah duluan tanpa aku Zuan harus mengatakan ini untuk meyakinkan Cu Huan Zhao pulang dulu Jika dia mengikutinya ke tempat Ji Dengtu Dan mengetahui alasan sebenarnya mengapa dia begitu pucat akhir-akhir ini Bukankah dia akan membunuhnya saat itu juga? Namun, tujuan utamanya mengunjungi Tabib Surgawi itu Bukanlah untuk pengobatan semacam itu Sebaliknya, dia mencari pengobatan restoratif Teknik kultivasinya memaksanya menderita banyak luka Beberapa pengalaman terakhir telah mengajarinya Betapa pentingnya membawa obat semacam itu bersamanya Pintu masuk Ji Isted masih ramai seperti biasanya Namun, Zuan adalah pelanggan lama Dia melangkah langsung ke halaman belakang Sejujurnya, dia tidak benar-benar ingin bertemu dengan si cabul tua itu Dia telah mengacaukan Tabib Surgawi dengan memberinya buku tentang Kak Kolding Dan ada juga insiden baru-baru ini dengan Ji Xiaosi Sangat mungkin orang cabul tua itu akan membunuhnya begitu mereka bertemu Namun, Ji Xiaosi telah mengabaikannya baru-baru ini Jadi dia tidak bisa membeli apapun darinya Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencari Ji Deng Tu Tepat saat dia hendak masuk ke dalam Dia tiba-tiba menabrak Ji Yang Luofu Pihak lain terkejut Mengapa kamu di sini? Saya ingin membeli obat Zuan tidak merasa aneh melihatnya di sini Dia adalah kerabat Ji Deng Tu Jika saya tahu ini akan terjadi Saya akan berjalan sedikit lebih cepat dan Secara tidak sengaja bertemu dengannya Ji Yang Luofu mendengus sebagai pengakuan Dan terus berjalan pergi dengan cara yang dingin dan elegan Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata Oh, momong-momong, kamu harus berhati-hati saat kamu di akademi Mengapa? Zuan tercengang Mengapa sepertinya dia memperingatkannya? Apakah saat-saat menyenangkannya bersama Zheng dan ditemukan? Seorang ahli misterius telah mengunjungi akademi secara rahasia baru-baru ini Kami masih belum tahu tujuannya Tapi niatnya pasti jahat Sebuah kerutan terlintas di wajah Ji Yang Luofu saat dia mengingat apa yang terjadi malam itu Zuan menghela nafas lega Syukurlah aktivitasnya dengan Zheng dan belum ditemukan Setelah memberinya peringatan ini Ji Yang Luofu pergi Tampaknya sibuk dengan pikirannya sendiri Tepat pada saat itu Ji Xiaosi kebetulan berjalan keluar Membawa keranjang anyaman berisi bahan obat Mata Zuan berbinar Dia segera bergegas ke arahnya Tentu saja Ji Xiaosi segera berbalik dan melarikan diri seperti hantu Zuan baru saja akan mengejarnya ketika Ji Deng Tu tiba-tiba muncul di hadapannya Meludahinya dengan tatapan marah Anak nakal terkutuk Apakah Anda menggertak Xiaosi saya? Bab 338 Berita buruk Zuan melompat ketakutan saat dia merasakan niat membunuh si cabul tua itu Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata Saya tidak melakukannya Saya benar-benar tidak Sialan aku Saya sangat mati jika dia tahu bahwa saya melihat putrinya telanjang Dan bahkan menyentuh dia Lalu mengapa Xiaosi lari begitu dia melihatmu? Ji Deng Tu mencibir Pikiran Zuan bergerak dengan kecepatan cahaya Mungkin aku terlalu menawan Itu normal bagi perempuan untuk berperilaku malu-malu di depan orang yang diam-diam mereka cintai Bukan Petik 2 Gelombang kemarahan melonjak dalam diri Ji Deng Tu Apa maksudmu putriku akan jatuh cinta pada orang sepertimu? Anda telah berhasil menguasai Ji Deng Tu untuk 444 poin kemarahan Zuan segera mengubah alasannya Bukan itu yang kukatakan Maksud saya, Xiaosi benar-benar baik dan lembut Dan dia memiliki sifat yang paling lembut Itu normal baginya untuk bertingkah agak canggung kadang-kadang Petik 2 Saat itulah kemarahan Ji Deng Tu agak meredah Namun, masih ada keraguan Jika aku mengingatnya dengan benar Kalian berdua berhubungan baik sebelumnya Penatua hendaknya tahu bahwa pikiran seorang wanita muda terus berubah Tidak ada yang tahu apa yang kadang-kadang mereka pikirkan Kata Zuan Memang benar putrinya bertingkah aneh akhir-akhir ini Dia tidak berbicara dengannya tidak peduli apa yang dia minta Dan dia bahkan akan berteriak padanya kadang-kadang Dia mengangguk mengerti Apa yang kamu katakan memang masuk akal Namun, sesuatu yang lain segera muncul di benaknya Heh, aku akan membiarkanmu pergi sekarang Tentang apa yang terjadi dengan Xiaosi Tapi aku ingin tahu Sampah panas apa yang kau pinjamkan padaku terakhir kali Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Ji Deng Tu Untuk 666 poin kemarahan Zuan tersenyum canggung Apa, ada apa Mengapa semua wanita dekat dengan pemeran utama pria Ji Deng Tu memulai omelannya yang marah Tapi menghilang saat sebuah pikiran melintas di benaknya Dia melihat ke belakang dengan perasaan bersalah Syukurlah, putrinya tidak ada di sana Tapi dia tetap merendahkan suaranya dan berkata kepada Zuan Mengapa mereka malah dipermalukan Dia marah setiap kali memikirkan hal ini Malam itu, dia akhirnya mood Dia menutup semua pintu dan jendela Lalu melompat ke tempat tidur untuk menikmati bukunya Itu masih baik-baik saja pada awalnya Namun, saat dia terus membaca Hal-hal mulai berubah menjadi aneh Pemeran utama wanita ditangkap oleh penjahat Dia berharap pemeran utama pria dengan gagah berani muncul Untuk menyelamatkannya pada saat yang genting Tetapi dia tidak pernah muncul Bahkan setelah pemeran utama wanita dicemari beberapa kali Anda telah berhasil menguasai Ji Deng Tu untuk 696 poin kemarahan Dia merasa seolah-olah dia sendiri telah diselingkuhi Dia memelototi Zuan dengan marah Zuan memasang ekspresi bingung Orang ini masih memikirkan itu Itulah mengapa kamu tidak harus membayangkan dirimu sebagai pemeran utama pria Zuan menasihati Ji Deng Tu tercengang Siapa lagi yang akan kubayangkan diriku sebagai Jika bukan pemeran utama pria Bisa dibayangkan dirimu sebagai orang yang NTR Ahem? Maksudku, penjahat yang mencemari pemeran utama wanita Anda bahkan dapat menempatkan diri Anda pada posisi pemeran utama wanita Zuan berbagi kebijaksanaan yang dia peroleh dari forum online di dunia masa lalunya dengan Ji Deng Tu Penjahat Pemeran utama wanita Ji Deng Tu memelototinya Kenapa aku harus melakukan itu? Dia telah dibiarkan dalam keadaan layu selama setengah bulan setelah membaca buku itu Bayangan masih membayang di benaknya setiap kali dia mengingat ini Anda telah berhasil menguasai Ji Deng Tu untuk 999 poin kemarahan Bagaimana kalau aku memberimu cerita yang berbeda? Kalau begitu Zuan bertanya Melihat kemurkaan Ji Deng Tu Ji Deng Tu langsung menolaknya Tidak mungkin Saya perlu tahu akhir dari cerita ini Petik 2 Zuan terdiam sesaat Bro Apakah kamu seorang masokis? Anda jelas membencinya Jadi mengapa Anda harus menyelesaikannya? Suara Ji Deng Tu menjadi nada mengancam Lebih baik kau menulis sisa cerita ini dengan benar Pastikan pemeran utama pria membalas dendam dan mengalami cinta murni yang pantas dia dapatkan pada akhirnya Jangan biarkan sampah Kak Kolding sebelumnya ini terjadi lagi Petik 2 Zuan benar-benar terpesona oleh permintaan ini Maaf Tapi saya tidak menulis buku ini Aku hanya mentranskripsikannya untukmu Petik 2 Saya tidak peduli Jika aku melihat hal itu lagi Aku akan mengalahkanmu Ji Deng Tu berkata dengan marah Anda telah berhasil menguasai Ji Deng Tu untuk 200 poin kemarahan Um, aku akan mencoba yang terbaik Sungguh aku akan berusaha keras menulis cerita baru hanya untukmu Saya hanya akan memberi Anda cerita aslinya Terserah Anda jika ingin terus membaca Saya hanya akan mengambil lebih banyak obat hari ini Saya tidak akan kembali ke sini di masa depan Jadi Anda bisa terus bermimpi tentang memukuli saya Ji Deng Tu akhirnya mengangguk puas Itu lebih seperti itu Untuk apa kau datang ke sini? Petik 2 Akhirnya, mereka sampai pada masalah utama yang dihadapi Saya ingin membeli obat dari Anda Ji Deng Tu memeriksanya sepintas lalu Lalu mengangguk Memang? Kamu memang membutuhkan beberapa suplementasi setelah melelahkan dirimu sendiri Zuan menatapnya dengan bingung Ji Deng Tu mengelus janggutnya Dan dia merendahkan suaranya seolah sedang bergosip Nona muda dari Kelancu tampak begitu dingin dan acu-ta'acu di luar Seolah-olah dia tidak tertarik pada keinginan duniawi Siapa yang tahu dia akan memiliki kebutuhan seperti itu? Petik 2 Zuan tidak bisa menahan diri Berhenti-berhenti Saya hanya ingin membeli beberapa obat restoratif dari Anda Petik 2 Apa gerangan yang kamu sedang bicarakan? Cucu Yan akan mati karena malu jika dia mendengar apa yang baru saja Anda katakan Juga, reputasi seperti apa yang akan saya tinggalkan jika hal semacam ini bocor Pengobatan restoratif Ji Deng Tu langsung kehilangan minat saat mendengarnya Dia secara acak menunjuk ke satu sisi Bantu dirimu di sana Sepuluh tael perak sebotol Pilihlah Petik 2 Zuan berjalan mendekat dan mengambil sampelnya Dia tidak puas Ini hanya barang biasa Saya butuh barang terbaik Saya ingin barang yang Anda berikan pada Siausi Aku mencobanya di ruang bawah tanah terakhir kali Dan efeknya cukup bagus Petik 2 Sial Pantas semua orang selalu bilang bahwa anak perempuan hanya kehilangan uangmu Kutub Ji Deng Tu Dia mengobrak abrik lemari samping dan mengambil botol porselen Ini adalah Sol Return Pils Tidak peduli seberapa serius luka Anda Anda dapat diselamatkan selama Anda masih memiliki satu nafas yang tersisa di dalam diri Anda Tentu saja Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari saya Maka obat ini mungkin tidak efektif Satu pil berharga 5.000 tael perak Tidak ada tawar menawar Saya hanya menjual ini kepada Anda dengan harga ini Karena Anda telah memberi saya beberapa cerita menarik Orang lain harus membayar setidaknya lebih dari 10.000 tael Petik 2 5.000 tael perak Zuan kaget Berapa banyak tael perak yang dia masukkan ke dalam mulutnya di penjara bawah tanah itu Huff Jika menurutmu itu terlalu mahal Maka jangan membelinya Ji Deng Tu bersandar di kursi goyang dan memasang ekspresi Ambil atau tinggalkan Zuan tersenyum Bagaimana obat yang menyelamatkan hidup bisa dianggap terlalu mahal Berapa banyak lagi yang kamu punya Aku akan membeli semuanya Petik 2 Botol ini tampak seperti berisi 10 pil di dalamnya Yang menurutnya tidak cukup Ji Deng Tu mendengus Aku hampir lupa kalau kamu adalah kantong uang berjalan Obat ini susah disiapkan Ramuannya juga langka Saya tidak menjual sisanya Saya harus menyimpannya untuk Xiaosi saya Petik 2 Tidak mungkin Zuan bisa terus menekannya ketika dia mendengar bahwa itu untuk Xiaosi Orang tua ini benar-benar tergila-gila pada putrinya sendiri Dia selalu memikirkannya Kalau begitu aku akan membeli obat biasa juga Dia pasti akan sering menderita luka Tapi dia mungkin tidak perlu menggunakan obat yang paling berharga setiap saat Xiaosi Bantu Zuan membungkus obatnya Ji Deng Tu berteriak Dia tidak merasa ingin melakukan hal ini sendiri Namun Waktu yang lama berlalu tanpa ada tanggapan Ekspresinya tenggelam Xiaosi Setelah memanggil beberapa kali Ji Xiaosi akhirnya menjawab Aku tidak mau keluar Bungkus sendiri Petik 2 Heh Lihat gadis konyol ini Dia menjadi semakin memberontak Ji Deng Tu bangkit Ekspresinya seperti seorang dosen yang tegas Namun Pada akhirnya dia tidak tahan melakukannya Dia berbalik dan menatap Zuan Apakah kamu yakin kamu tidak menggertaknya Tentu saja tidak Kamu bisa memanggilnya keluar dan bertanya Apakah kamu tidak percaya padaku Zuan berkata dengan percaya diri Dia benar-benar memahami sifat Xiaosi Tidak mungkin dia cukup berani untuk berbicara tentang apa yang telah terjadi Ji Deng Tu akhirnya mempercayainya Dia secara pribadi membungkus obat untuk Zuan Ketika dia melihat berapa banyak obat yang dibeli Zuan Ji Deng Tu menatapnya dengan aneh Berapa banyak musuh yang akhirnya kamu provokasi Untuk apa Anda membutuhkan semua obat ini Petik 2 Lebih baik selalu lebih berhati-hati Zuan tersenyum polos Ji Deng Tu mendengus Kamu sebaiknya menjauh dari Ji Xiaosi di masa depan Anda pasti akan memberikan pengaruh negatif padanya Petik 2 Zuan tersenyum pahit Bukankah Ji Xiaosi sudah menjauh dariku Dia bahkan tidak berbicara denganku lagi Total tagihan adalah 60 ribu tael perak Zuan menyimpan obat-obatan di dalam brilliant glass pearl Dia akhirnya sedikit santai Dengan makanan di dapur, pikiran damai Saya harus menyiapkan makanan dan kebutuhan sehari-hari juga Zuan berjalan-jalan di sekitar pasar Ruang penyimpanan di brilliant glass pearl sangat besar Dan barang-barang yang disimpan di dalamnya tidak rusak Ketika dia kembali ke Cuistet Dia menemukan bahwa aura berat menggantung di seluruh tempat Sesuatu yang besar telah terjadi Kata Cucuyan begitu dia melihatnya Suaranya sangat serius Bab 339, kesulitan Zuan sangat terkejut dengan ekspresi serius Cucuyan Apa yang salah? Ikuti saya ke olah pertemuan Aku akan memberitahumu semuanya di sepanjang jalan Cucuyan meraih tangannya dan masuk ke perkebunan Ayah saya telah ditahan di kota matahari yang agung oleh Sang Hong Kata Cucuyan Zuan kaget Apa? Ayah mertua adalah adipati yang tangguh Dan kultifasinya sangat tinggi Bagaimana Sang Hong berani menahannya? Bahkan jika dia berani Tidak ada alasan yang sah untuk itu Petik 2 Dia punya alasan Jelas Cucuyan Itu semua tentang izin garam Zuan akhirnya mempelajari keseluruhan cerita setelah Cucuyan mengisinya Di bawah penyiksaan Chen Suan Wang Yuanlong telah mengungkap rute pengiriman izin garam ke Lan Wang Dan waktu kafilah Izin garam baru saja terjadi dua hari lagi dari kota Bright Moon Chen Suan segera mengirim orang untuk merebut izin garam Klan Wang sudah terhuyung-huyung karena penjarahan stasiun perdagangan mereka Dan mereka hampir tidak berhasil mengumpulkan dana untuk izin garam terakhir ini Tidak ada cara bagi mereka untuk memperoleh lebih banyak izin garam untuk beberapa waktu Klan Cu, bagaimanapun, membutuhkan bantuan klan Wang untuk membawa persediaan garam mereka ke pasar Klan Wang tidak punya pilihan selain memohon bantuan Cu Zongtian Karena welas asi untuk temannya Dan dengan mempertimbangkan keadaan klan Cu sendiri Cu Zongtian memutuskan untuk memberikan izin garam di muka sebagai izin yang dicuri Ketika klan Wang akhirnya berhasil melewati masa percobaan ini Izin garam di muka bisa diganti Semuanya harus dirahasiakan Namun, hal-hal berubah secara tak terduga Investigasi mendadak dan tidak diumumkan telah dilakukan terhadap izin garam terbaru dari klan Cu Ketika komisaris garam menemukan bahwa izin garam ini tidak benar Sang Hong menggunakannya untuk menimbulkan keributan besar dan menahan Cu Zongtian Zuan menghela nafas Sepertinya Sang Hong telah dipersiapkan dengan baik Ini bahkan mungkin jebakan yang dia buat sendiri Petik 2 Cucu Yan membagikan perasaannya Kami ceroboh Ada satu hal yang tidak bisa dimengerti Zuan Tunggu, bukankah kamu mengatakan bahwa semua komisaris garam ada di pihak kita? Bagaimana Sang Hong tiba-tiba tahu tentang ini? Petik 2 Cucu Yan menggelengkan kepalanya Ini adalah bagian yang paling aneh dari semuanya Sang Hong mungkin berhasil mengalihkan beberapa dari komisaris garam itu ke sisinya Petik 2 Zuan memegang tangannya yang agak dingin Sayang, aku akan selalu berada di sisimu Aku akan membantu Klan Cu melewati ini Petik 2 Terima kasih Cucu Yan memaksakan senyum Dia tidak berpikir bahwa ada yang bisa dia lakukan Terutama dengan situasi yang sudah sangat mengerikan Namun, kata-katanya masih memberinya sedikit kehangatan Persetan dengan Chen Zuan Bahkan dalam kematian dia masih menghantui kita Zuan bergumam pada dirinya sendiri Seluruh masalah ini telah dimulai dengan Chen Zuan mencuri izin garam itu Hal-hal tidak akan lepas kendali jika tidak Saat ini, mereka berdua sudah sampai di aula diskusi Saya menuntut penjelasan untuk ini Kakaipar Raungan marah Cuyuepo mencapai mereka Begitu mereka berjalan melewati pintu Zuan terkejut Cuyuepo selalu memberinya kesan paman yang gemuk dan ramah Dia belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya Memang, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini juga Namun akulah yang harus membereskan kekacauan ini Kalian semua sudah keterlaluan kali ini Suara Cuti Seng sedingin es Kin Wanru sedang dikunyah oleh Cuti Seng dan Cuyuepo Wajahnya pucat, tapi tidak ada yang bisa dia katakan untuk membela diri Dia tahu bahwa dia salah Cucuyan dengan cepat melangkah maju Paman kedua dan ketiga Kita tidak boleh fokus pada siapa yang harus disalahkan untuk ini Yang perlu kami lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk mengatasi masalah ini Petik 2 Kata-katamu terdengar bagus Namun, Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda menyembunyikan semuanya dari kami Hanya sekarang, ketika semuanya telah menjadi selatan Apakah kamu akhirnya mengingat kita semua? Cuti Seng mendengus Cucuyan mengerutkan kening Kami menyembunyikan ini dari semua orang Karena ini adalah masalah yang sangat penting dan sensitif Kami harus menjaga kerahasiaan mutlak Petik 2 Dan lihat seberapa baik kalian semua berhasil menjaga rahasia ini Bukankah itu masih bocor pada akhirnya? Kata Cuyuepo Jika hanya sedikit dari kalian yang tahu tentang ini Lalu siapa yang membocorkan informasi ini? Dia memandang Cucuyan dan kemudian ke Kin Wan Ru Artinya jelas Jelas, salah satu dari keduanya telah membocorkan rahasia itu Kin Wan Ru dan Cucuyan sama-sama sangat marah sehingga wajah mereka menjadi pucat pasi Namun, tak satu pun dari mereka bisa memikirkan bantahan yang cocok Zuan melangkah ke depan mereka berdua Kalian berdua benar-benar hebat Beraninya kamu menggunakan kesempatan ini untuk menindas seorang janda dan yatim piatu Petik 2 Kin Wan Ru dan Cucuyan menatap punggungnya dengan campuran kebingungan dan amarah Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk mendapatkan 666 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Cucuyan untuk 233 poin kemarahan Zuan kaget Saya berbicara untuk kalian berdua sekarang Kenapa kamu marah padaku? Namun, dia segera menyadari masalah itu Dia berkata sambil tertawa canggung Saya buruk, saya buruk Kamu bukan janda, dan kamu juga bukan yatim piatu Petik 2 Jika Cucu Zongtian mendengarnya, dia pasti akan membalik tidak peduli seberapa baik emosinya Hanya dengan pengakuan ini kulit kedua wanita itu membaik Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berhak untuk berbicara di tempat seperti itu? Cucu Tiseng berkata dengan dingin Zuan mempertahankan ketenangannya Saya hanya ingin berbicara untuk istri saya karena saya tidak tahan lagi dengan perundungan Anda Selain itu, baik atau buruk, saya dianggap sebagai bagian dari cabang utama klan Bukankah kalian semua hanya anggota cabang samping? Bagaimana mungkin kalian diizinkan untuk berbicara? Tetapi saya tidak Petik 2 Benar-benar tidak masuk akal Cucu Tiseng langsung meledak marah Bahkan Cucu Yue Po memelototi Zuan Status mereka sebagai anggota cabang sampingan selalu menjadi sesuatu yang menggerogoti pikiran mereka Anda telah berhasil menguasai Cucu Tiseng untuk 886 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Cucu Yue Po untuk 668 poin kemarahan Cukup, cukup Kin Wanru akhirnya angkat bicara Berapa banyak lagi waktu yang akan kita buang untuk berdebat? Cucu Tiseng mendengus Bukannya kami ingin berdebat Tapi cabang utama Anda selalu memegang teguh setiap urusan Meskipun dikatakan bahwa Tertbroter dan saya masing-masing mengontrol bisnis besi dan garam Semua orang tahu bahwa ini hanya dalam nama Petik 2 Cucu Yue Po berkata Itu benar Tidak akan pernah ada kesalahan sebesar ini jika Anda berkonsultasi dengan kita semua terlebih dahulu Petik 2 Zuan berkata Sangat mudah untuk membicarakan pertandingan besar setelah kejadian itu Namun, bukankah ayah mertua mengambil risiko karena dia memikirkan kesejahteraan Kelancu secara keseluruhan Kelancu telah berjuang bahkan untuk memenuhi kebutuhan Jadi kita jelas perlu menabung sebanyak mungkin Petik 2 Meskipun Cucu Yue Po tidak memberitahunya hal-hal ini Dia bisa mengisi kekosongan ini sendiri Ekspresi Qin Wan Ru sedikit meredah Dia tidak pernah menyukai mulut Li Qin Zuan Tapi sekarang dia berbicara atas nama mereka Dia tiba-tiba merasa dia jauh lebih enak dipandang Memiliki seorang pria yang berdiri di depan Anda selalu membantu meredakan kegelisahan seseorang Pikiran Qin Wan Ru secara naluriah melayang ke Cu Zong Tian Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali dengan selamat Simpan, simpan, simpan pada akhirnya Kalian semua tidak menyimpan apapun, tapi membuang seluruh Kelancu 16 juta tael perak Di mana di dunia ini Kelancu dapat mengumpulkan uang sebanyak itu Cu Tiseng berkata dengan marah Anda telah berhasil menguasai Cu Tiseng untuk 358 poin kemarahan 16 juta, Zuan memulai Mengapa angkanya begitu tinggi? Dia baru saja memikirkan tentang kekayaannya sendiri Dan bagaimana dia dapat menggunakannya untuk membantu istrinya melewati krisis ini Pada akhirnya, masih ada nol yang hilang di balik total kekayaan bersihnya Pengadilan kerajaan menetapkan pembatasan penjualan garam Untuk mencegah pedagang garam membuang barang mereka ke pasar sesuka hati Jika seseorang ingin mendapatkan izin garam sebelumnya melebihi kuota yang ditentukan Selain 1,5 tael perak yang dibutuhkan perizin Tambahan 2,1 tael perak harus dibayar di muka Cu Cu Yan berhenti sejenak, ekspresinya menjadi sedih Selain itu, untuk mencegah pedagang garam melakukan kegiatan terselubung Secara tegas ditetapkan secara tertulis bahwa mereka yang tidak melakukan pembayaran uang muka ini Akan dikenakan denda beberapa kali lipat dari jumlah yang dipersyaratkan Lebih dari setengah dari 16 juta tael perak yang diminta dari kita dikenai denda Cu Tiseng melanjutkan apa yang dia tinggalkan Satu-satunya cara agar jumlah seperti itu bisa terbayar adalah jika kita menjual seluruh klancu Bab 340, Ramuan Menyihir Saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini Anda tidak perlu melanjutkan, kata Cu Cu yang dingin Anda akan memikirkan solusi Solusi seperti apa yang mungkin Anda dapatkan Cu Tiseng berkata dengan jijik Tepat ketika dia akan melanjutkan, dia tiba-tiba merasakan suhu di ruangan turun beberapa derajat Merasa bahwa dia sekarang benar-benar marah, dia tidak berani terus mendesaknya tentang masalah ini Masa bodoh, saya hanya akan menunggu dan melihat sendiri apa solusinya Petik 2 Dia menyerbu dengan terengah-engah Cu Yue Po juga pergi, ekspresinya dingin Segera, Kin Wan Ru, Cu Cu Yan, dan Zuan adalah satu-satunya yang tersisa Zuan tidak bisa menahan amarahnya Bukankah mereka melangkah terlalu jauh? Mereka semua ingin sekali berkelahi begitu ayah mertua pergi Jika kita membiarkannya, bukankah mereka akan merencanakan pemberontakan atau semacamnya? Petik 2 Cabang kedua dan ketiga selalu mendambakan kekuatan kami, dan ingin menggantikan kami, Kin Wan Ru menjelaskan Tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan emas seperti itu untuk membuat masalah bagi kita Sejak dia mengetahui Zuan dan putrinya telah menyempurnakan pernikahan mereka Dia telah meninggalkan delusi tidak realistis sebelumnya dan mulai menerimanya Selain itu, dia telah berbicara dalam pembelaan mereka sebelumnya Jadi dia bersedia untuk berbagi lebih banyak rahasia kelancu dengannya Zuan menghela nafas Dunia terkadang benar-benar tempat yang aneh Saat hal buruk terjadi, orang asing mungkin akan menjadi lebih dapat diandalkan daripada orang yang dekat dengan Anda Bahkan jika orang asing tidak mengulurkan tangan membantu Mereka setidaknya tidak akan memukul Anda saat Anda sedang down Petik 2 Suara Kin Wan Ru tertunduk Apa manfaat mengatakan hal-hal ini bagi kita? Mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini masih menjadi prioritas utama kami Petik 2 Cucu Yan berkata, saya pikir kita harus mengumpulkan uang untuk menebus ayah dulu Ini 16 juta tael perak yang sedang kita bicarakan Bagaimana mungkin kami bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Kin Wan Ru menjadi pesimis saat dia mengingat sosok astronomis Cucu Yan juga menjadi diam Klan Cu sudah jauh di merah setelah menderita kerugian bertahun-tahun Bersama dengan banyaknya pengeluaran klan, cadangan kas mereka sangat terbatas Setelah pemberantasan Well Gang, bisnis garam mereka mulai meningkat Penghasilan mereka baru saja mulai tumbuh ketika krisis ini meledak Sekarang setelah kebenaran izin garam mereka terungkap Bisnis garam mereka ditanda ilegal, dan sumber pendapatan ini telah diputus Satu-satunya cara yang tersisa bagi mereka adalah menjual semua yang mereka miliki Namun, jika mereka melakukan itu, akankah ada makna yang tersisa dalam upaya pahit Klan Cu untuk melindungi properti leluhur mereka Jika bahkan properti yang diwarisi dari leluhur mereka dijual Kepercayaan pada klan Cu pasti akan runtuh Ketika saat itu tiba, klan Cu benar-benar akan tamat Zuan berkata, saya memiliki sekitar 2 hingga 3 juta tael perak Yang dapat digunakan untuk menyelamatkan ayah mertua Sayangnya, sekte bunga plum telah dimusnahkan Jadi 7,5 juta tael perak yang mereka miliki tidak dapat dikumpulkan Jika tidak, setidaknya saya bisa menyelesaikan setengah dari masalah ini Petik 2 Cu Cu yang terkejut Dari mana sih kamu mendapatkan begitu banyak uang? Dia tahu sedikit tentang transaksinya dengan akademi Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada banyak nilai yang ditinggalkan oleh sekte bunga plum Bagaimana dia tiba-tiba mengumpulkan 2-3 juta tael perak? Zuan berkata dengan bangga Suamimu benar-benar hebat, kamu tidak tahu Aku bahkan berhasil mendapatkan istri sepertimu Apa susahnya menghasilkan sedikit uang? Petik 2 Wajah Cu Cu yang memerah Anda tidak memiliki sedikitpun kesopanan Dia mencemoh Pada saat yang sama, dia menatap ibunya dengan rasa bersalah Kin Wan Ru tidak marah kali ini Suaranya malah diwarnai dengan rasa syukur Ah Su, terima kasih telah memilih untuk membantu Kelancu di saat krisis kita Cu yang tidak memilih orang yang salah untuk dinikahi Namun, Kelancu kita belum jatuh ke titik di mana kita harus bergantung pada simpanan pribadi menantu kita Jika itu terjadi, kami mungkin benar-benar menjadi bahan tertawaan seluruh kota Petik 2 Dia menemukan Cu Huan Zhao segera setelah pergi Dia langsung berlari ke pelukan Zuan saat melihatnya Kakak Ipar, akankah ayah kembali? Beberapa penjaga melihat seberapa dekat mereka berdua berperilaku Tetapi mereka berbalik serentak dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa Tindakan mesra ini sepertinya sudah terlalu sering terjadi belakangan ini Karena Nyonya dan Nona pertama tidak mengatakan apa-apa tentang itu Mereka tahu bahwa pelayan seperti mereka juga tidak ada di tempat untuk mengatakan apa-apa Namun, mereka tidak dapat mengabaikan fakta bahwa itu adalah rindu kedua yang mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukan Tuan Muda Kekuatan aneh macam apa yang dimiliki Tuan Muda itu Meskipun dia agak tampan, dia tidak begitu memukau Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan mutlak dari mis pertama dan membuat mis kedua begitu tergila-gila padanya Yang lebih sulit dipahami adalah bahwa Nyonya pun tampaknya memperlakukannya lebih baik akhir-akhir ini Sai, kita semua sangat iri Zuan memperhatikan poin kemarahan masuk Orang-orang ini benar-benar pandai berakting Mereka tampak sama sekali tidak terpengaruh di luar Tapi mereka mungkin mengutuk dia di dalam Tapi tidak bisakah kalian semua merasa sedikit lebih marah Ada apa dengan semua angka satu digit ini Anda bahkan tidak berani benar-benar marah Pantas saja kalian semua hanya bisa berdiri di satu sisi dan mengagumi kehebatan saya Dia pasti akan mendapatkan jumlah poin rage yang eksplosif jika dia mengucapkan kata-kata ini dengan keras Namun, pengalaman masa lalunya telah mengajarinya untuk menimbang pro dan kontra Ada poin rage yang layak untuk di-farming Dan poin rage yang tidak akan pernah bisa menutupi kerugian yang dia alami saat mengejar mereka Dia dengan lembut menepuk wanita muda yang gemetar di pelukannya Jangan khawatir, ayahmu pasti akan baik-baik saja Dia menghiburnya Tapi aku pernah mendengar bahwa situasinya sangat serius kali ini Ku dengar itu benar-benar buruk Chu Huan Zhao mengusap matanya Dia jelas tidak yakin Ayahmu sangat luar biasa Dia pasti bisa mengatasi ini Zuan menyeka air matanya Selain itu, ibumu dan kakak perempuanmu pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya juga Tapi aku belum pernah melihat ibu dan kakak perempuan terlihat begitu kecil hati sebelumnya Mereka tampak sangat pesimis tentang peluang kami untuk menyelamatkan ayah Chu Huan Zhao masih sangat tertekan Kapan bocah ini tiba-tiba berubah menjadi orang yang muram dan tertekan? Zuan mengusap kepalanya sambil tersenyum Bahkan jika kamu tidak mempercayai ibumu atau kakakmu Kamu harus mempercayai aku Saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkan ayah mertua juga Petik 2 Betulkah? Chu Huan Zhao segera menjadi bahagia lagi Zuan mengangguk Tentu saja Kakak ipar adalah yang terbaik Kehancuran Chu Huan Zhao segera meninggalkannya Dia mulai berjingkrak-jingkrak dalam kebahagiaan Para penjaga semua tercengang Dia tidak percaya pada nona atau nyonya pertama Tapi malah menaruh kepercayaan pada tuan muda Ramuan sihir macam apa yang digunakan tuan muda pada kesempatan kedua? Aku sangat tidak berguna Aku hanya tahu cara bermain-main setiap hari Ketika sesuatu yang serius terjadi Aku bahkan tidak bisa membantu ibu atau kakak Aku bahkan tidak sebaik kamu Chu Huan Zhao tiba-tiba menjadi sedih Zuan menatapnya Tidak bisa berkata-kata Apa maksudmu? Kamu bahkan tidak sebaik aku Terlepas dari kemarahan ini Zuan tetap menghiburnya Kamu masih muda? Kamu akan bisa membantu setelah Kamu bertambah tua Betulkah? Chu Huan Zhao berkedip Masih ragu Setidaknya dia tampaknya memiliki kesadaran diri Tentang kemampuannya sendiri Tentu saja Zuan berkata dengan tegas Gadis ini selalu dibandingkan dengan kakak perempuannya Sejak dia masih kecil Jadi tidak mungkin dia memiliki kepercayaan diri yang besar Dia tahu pentingnya mendorongnya Kakak ipar adalah yang terbaik Chu Huan Zhao meraih lengannya Wajahnya berseri-seri dengan senyuman Merasakan kehangatan lembut di lengannya Ekspresi Zuan menjadi sedikit aneh Mengapa anak ini tampak seperti baru-baru ini tumbuh? Setelah semua upaya itu Zuan akhirnya berhasil menghiburnya Dia kembali ke kediamannya Dan menemukan Mituwa menyiram tanaman di halaman Kawan ini terlihat seperti tukang kebun Tapi sebenarnya dia adalah iblis tua yang menakutkan Zuan mengutuk Tapi dia memiliki senyum cemerlang di wajahnya Salam, tetua Old Mi mendengus mengakui Dia juga tersenyum Tapi itu tampak sedikit menakutkan di wajahnya yang jelek Zuan bertanya Ngomong-ngomong, tetua Klancu sedang menghadapi beberapa kesulitan saat ini Karena kamu sangat kuat Adakah yang bisa kamu lakukan untuk membantu kami? Petik 2 Karena lelaki tua ini telah memilih untuk bersembunyi di Klancu Zuan mengira bahwa dia mungkin adalah leluhur Klancu Atau mungkin seseorang yang berbagi persahabatan dengan Klancu Tidak mungkin dia tetap acuh-ta'acuh dengan keadaan buruk mereka Memiliki seseorang dengan kultifasinya di pihak mereka Pasti akan meringankan situasi mereka saat ini Old Mi menggelengkan kepalanya Fondasi Klancu perlahan dibangun selama seribu tahun Bagaimana itu bisa dihancurkan dengan mudah? Petik 2 Alasan macam apa ini? Zuan bingung Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Klancu yang dibangun lebih dari seribu tahun tidak bisa dihancurkan? Dia tidak bisa menemukan jalan keluar untuk Klancu Tidak saat mereka terancam mendapatkan 16 juta tael perak Bahkan empat klan besar kota Brightmoon bersama-sama mungkin tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu Berhenti mencemaskan apa-apa Mengapa Klancu yang mulia perlu diselamatkan oleh menantu laki-laki yang direkrut seperti Anda? Old Mi mengejek Selain itu, seluruh Klancu yang ditambahkan bersama tidak sepenting dirimu Satu-satunya tugas Anda adalah menjaga diri sendiri Anda benar-benar tidak boleh membiarkan bahaya menimpa Anda Dengan itu, Mi tua pergi Dia jelas tidak ingin mendengar permintaan lagi tentang menyelamatkan Klancu Zuan meringis mendengar kata-kata itu Tolong jangan beritahu saya bahwa orang tua itu mengaku kepada saya Kotor, kotor Zuan pergi ke Unvoichet Residence beberapa kali di malam hari Tetapi cucu yang tidak pernah kembali Zuan menyelinap ke dalam aula pertemuan dan menemukan bahwa aula itu masih terang-benderang Dari waktu ke waktu, orang-orang datang dan pergi Banyak dari mereka adalah pembantu terpercaya dari Klancu Cucu yang mungkin sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Klancu Hati Zuan sakit, istrinya cantik, kuat, dan yang terpenting, mampu Namun, menjadi terlalu kompeten memiliki kekurangannya sendiri Sejak usia muda dia harus memikul banyak tanggung jawab yang seharusnya tidak dia tanggung Di dunia sebelumnya, semua wanita muda seusianya di dunia masa lalunya menikmati tahun-tahun masa muda mereka sepenuhnya Sim bersedia melakukan penawaran mereka berkerumun di sekitar mereka Hari-hari mereka dihabiskan dengan kesenangan tanpa akhir Di mana orang bisa menemukan jejak kesulitan seperti itu dalam hidup mereka Zuan tertidur di Unvoichet Residence Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh cucu Yan Ah Su, ikut aku dalam perjalanan